Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang dalam kelas Awareness Training HA CCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point Materi pelatihan ini berdasarkan dari CAC RCP1-1969 Yang dirubah menjadi CXC1-1969 tahun 2020 Dan juga berdasarkan Standar Nasional Indonesia CAC RCP1 tahun 2011 Bersama saya Syamsul Arifin Perkenalkan, saya adalah Managing Director dari PT Global Reliance International Atau PT GRI Reliance Indonesia Dan sejak 2006 saya bertugas sebagai Lead Auditor untuk beberapa standar yang teregistrasi Dalam IRCA atau International Register Certificated Auditor Saya juga memiliki kualifikasi sebagai Lead Auditor di beberapa standar sertifikasi Misalkan BRC, Food, ISO 9001, ISO 22000, FSSC, MSC, COC, HASAP, dan lain-lain Dan saat ini saya juga menjabat sebagai Country Manager untuk BAP atau Best Aquaculture Practices Dan sebagai Technical Advisor di Badan POM dan juga di KKP Dan saat ini saya pun menjabat sebagai Pengurus Pusat Majelis Ulama Indonesia di Lembaga Kesehatan Tahun 2020 sampai tahun 2025 Baik, dalam materi pelatihan ini Nanti akan kita bagi dalam beberapa bagian Dan sebelumnya saya akan pada bagian pertama ini memperkenalkan apa itu HACCP HACCP atau Hazard Analysis and Critical Control Point Secara definisi dari kodex Kodex ini adalah badan lembaga bentukan WHO dan FAO Yang memang menginisiasi atau membuat beberapa referensi terkait dengan sistem keamanan pangan Terkait dengan standarisasi keamanan pangan di dunia Menurut kodex bahwa HACCP merupakan sistem yang mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengendalikan bahaya Bahaya, bahaya apa? Dalam hal ini adalah bahaya terkait dengan keamanan pangan yang signifikan Yang nyata, yang bisa kemudian menyebabkan resiko keamanan pangan atau keamanan makanan Jika tidak dikendalikan, maka bahaya yang ada dalam makanan tersebut bisa menimbulkan resiko dampak penyakit atau efek negatif kepada manusia Sehingga dalam hal ini, HACCP merupakan salah satu metode pencegahan Supaya tidak muncul resiko bahaya yang akan terkandung atau yang akan terkonsumsi oleh manusia Nah, HACCP ini historinya seperti apa? Jadi, dahulu kala, tahun 1960-an Pillsbury Corporation merupakan salah satu industri pangan di Amerika Oleh NASA kemudian diberikan mandat untuk membuat produk makanan yang aman untuk para astronot yang akan terbang ke bulan Dan saat itu kemudian dibuatlah acuan bahwa mencegah terhadap resiko-resiko bahaya yang mungkin muncul pada makanan Karena kalau tidak dikendalikan dengan baik dan benar, maka bisa jadi akan ada kontaminasi yang bisa menyebabkan penyakit Dan sekitar tahun 1960-an tahun 1980, prinsip-prinsip quality assurance atau jaminan keamanan pangan secara luas Diadopsi oleh industri makanan sebagai bentuk pencegahan tadi Supaya, sekali lagi, tidak ada efek negatif Kita mengkonsumsi makanan diharapkan bisa mendapatkan efek positif Nutris yang terkandung di dalamnya bermanfaat bagi tubuh kita Tetapi jika ada, misalkan bakteri di dalam makanan tersebut Jika ada kontaminan kimia dalam makanan tersebut Atau bisa jadi kontaminan fisik, ada benda asing di dalamnya Bisa menyebabkan kita menjadi sakit Sehingga untuk mencegah itu terjadi HASAP kemudian digunakan secara internasional Dalam rangka perdagangan, insurans, dan sebagai regulasi di setiap negara Jadi hampir di setiap negara Regulasi tentang keamanan pangan ini berlandaskan Sistem manajemen keamanan pangan yang diadopsi dari HACCP Atau Hazard Analysis Critical and Control Point Nah, untuk itu, dalam hal ini Konsep HASAP ini sebetulnya bukan konsep yang tanpa resiko HASAP dibuat untuk meminimalkan resiko terhadap bahaya-bahaya keamanan pangan tadi Sebagai alat juga untuk mengelola Yang digunakan untuk mencegah rantai pangan Dan proses produksinya terhadap resiko bahaya mikrobiologi Kimia, kontaminasi fisika, dan lainnya Jadi intinya, HASAP ini adalah sistem pencegahan Sistem manajemen untuk mengendalikan bahaya Sistem manajemen untuk memastikan bahwa produk aman Produk makanan ini aman untuk dikonsumsi oleh manusia Nah, sehingga, mengapa kemudian HASAP ini menjadi penting? Karena ini bagian dari peraturan perundangan Di setiap negara, sekali lagi Ada regulasi yang diatur untuk melindungi konsumen Untuk melindungi masyarakatnya Dan dalam bentuk perlindungan Seperti apa perlindungan diberikan Dipastikan atau memastikan bahwa Para produsen pengolah makanan harus memiliki sistem Untuk mencegah resiko-resiko bahaya keamanan pangan Terdampak kepada para konsumennya Untuk itu, pelanggan saat ini juga sudah lebih cerdas Sudah lebih kritis ya Bahwa konsumen seperti kita mengharapkan Pasti makanan yang aman Kita nggak mau makan Kemudian setelah makan Mengkonsumsi sesuatu yang mengandung bahaya Kemudian kita bisa masuk rumah sakit Karena sakit gitu ya Dengan kondisi seperti itu Maka setiap produsen harus memiliki pengendalian Sebagai bentuk tanggung jawab Sebagai bentuk support terhadap Atau kepatuhan ya Kepatuhan terhadap regulasi yang ditetapkan Sehingga para produsen memiliki kepercayaan diri Memberikan garansi, memberikan jaminan Dan juga memberikan perlindungan merk Atau brand yang produk mereka yang mereka produksi Bisa dikatakan bahwa dengan hasap ini Bisa menyelamatkan konsumen Dan juga bisa menyelamatkan Atau memastikan bahwa bisnis dari produsen juga Bisa berjalan dengan baik Bahkan improve, tumbuh, dan berkembang Bisa dibayangkan ketika satu pabrik Misalkan pengolah makanan Apalagi UKM gitu ya Kemudian produk yang dikonsumsi Mengandung racun Mengandung bakteri Mengandung bahan kimia yang berbahaya Sehingga konsumen kepadanya komplain Bisa jadi bahkan dituntut oleh penegak hukum Bahwa Anda melanggar ketentuan hukum Karena di Indonesia pun Ada Undang-Undang Pangan Nomor 18 tahun 2012 Berkaitan dengan bagaimana kemudian makanan ini Harus diproduksi Dan bertanggung jawab terhadap resiko Kesehatan yang diderita oleh konsumen Dengan kondisi seperti ini Maka hasap menjadi sangat penting Maka hasap menjadi basis fundamental Perseratan untuk perseratan terhadap keamanan pangan Sehingga dengan kondisi itu Maka konsumen dilindungi oleh pemerintah Pemerintah memberikan aturan Dan aturannya harus diikuti Oleh seluruh rantai proses makanan itu Terjadi dari mulai hulunya sampai dengan hilirnya Dari mulai pertanian Kemudian pengolahan Sampai dengan konsumen akhir Dari mulai tambak budidaya Peternakan Produsen Sampai dengan konsumen akhir Nah hasap ini harus dapat diverifikasi Diverifikasi ini artinya harus bisa dibuktikan Bahwa produsen memang memiliki Komitmen untuk menghasilkan produk yang baik dan benar Dengan mengikuti kaedah-kaedah Yang harus diimplementasikan Dalam HACCP Sehingga perlu diaudit Oleh badan sertifikasi yang independen Untuk memastikan bahwa apa yang mereka lakukan Sudah betul-betul mengikuti aturan-aturan tersebut Dan hal ini merupakan pengakuan Di seluruh pelaku industri pangan Dengan dalam rangka penjaminan tadi Dengan dalam rangka memastikan produknya aman Maka dengan implementasi hasap Yang disertifikasi Atau yang dilakukan pemeriksaan Oleh badan sertifikasi yang independen Maka mereka diberikan pengakuan Bahwa mereka memiliki sistem Yang baik dan benar Yang bisa menjamin makanan tetap aman Untuk dikonsumsi oleh manusia Nah untuk itu sebelum nanti masuk Ke bagaimana prinsip dan langkah-langkah penerapan hasap Saya terlebih dahulu ingin membawa teman-teman Ingin membawa Anda Untuk mengenal apa itu bahaya keamanan pangan Atau yang disebut dengan food safety hazard Nah bahaya ini adalah unsur Kontaminan Bisa jadi kontaminan biologi, kimia, fisik Atau kondisi makanan yang lain Yang berpotensi menyebabkan efek kesehatan Yang merugikan bagi manusia Nah secara umum Ada jenis bahaya Empat golongan bahaya Yang bisa menyebabkan resiko Kesehatan terhadap manusia Ada jenis bahaya biologi Ada jenis bahaya kimia Ada jenis bahaya fisika Dan ada jenis bahaya kategori alergen Atau yang dapat menyebabkan Konsumen menjadi alergi Ketika mengkonsumsi produk yang memang Berbahan dasar Atau ada bahan yang mengandung Bahan alergi tersebut Sehingga ini harus dikendalikan Nah sementara Kalau dari sumbernya Sumber bahaya ini bisa berasal dari Bahan baku Bisa dari bahan tambahan Bisa dari bahan pembantu Atau bahan penolong Selama proses produksi Atau auxiliary material Atau processing aids namanya Kemudian selama proses pengolahan Ini juga bisa berpengaruh Atau bisa berakibat kepada Resiko bahaya tersebut Bayangkan ketika proses pengolahannya Wadahnya tidak bersih Orang yang mengerjakannya kotor Jorok Sehingga bisa menyebabkan Kontaminasi dari alat yang kotor Kontaminasi dari manusia Atau pekerjanya Yang bekerja mengolah makanan Bahkan bisa terjadi ketika penyimpanan Ataupun distribusi Bisa dibayangkan kalau misalkan Ternyata produk ini harus disimpan dingin Atau produk ini harus disimpan Dalam kondisi beku Tetapi kemudian Tidak disimpan dalam Chiller atau freezer Akhirnya produk tersebut mengalami Defrosting atau towing Dan bisa jadi pada saat suhu Dan temperatur tertentu Bakteri yang ada di dalamnya Akan tumbuh Sehingga menyebabkan kebusukan Dan bisa jadi menyebabkan Resiko penyakit terhadap manusia Nanti akan saya ceritakan Apa jenis-jenisnya Apa saja yang kemudian bisa berpengaruh Terhadap resiko-resiko Keamanan pangan Yang bisa terdampak kepada manusia Melalui makanan yang tidak aman Nah Dari gambar ini Kita bisa klasifikasikan bahwa Sumber bahaya Ini bisa berasal dari bahan baku Sumber bahaya Bisa berasal dari proses pengolahan Dan sumber bahaya Bisa berasal dari Selama produk tersebut disimpan Bahkan didistribusikan Nah setiap sumber bahaya ini Ada empat kategori bahaya Bahaya biologi, kimia, fisika, dan alergen Jadi bahaya biologi Bisa berkaitan sama mikrobiologi Atau bakteri Bahaya kimia adalah bahan-bahan kimia Kontaminan kimia yang bisa masuk Dan menyebabkan resiko penyakit Terhadap manusia Merugikan manusia Termasuk alergen Nah ada beberapa referensi Yang memasukkan kategori alergen ini Dalam bahaya kimia Tapi ada juga yang kemudian Membuat terpisah Karena alergen sendiri bukan Bukan merupakan kontaminan Alergen itu sudah ada Dalam makanan tersebut Tidak semua orang kemudian alergi Terhadap satu jenis makanan Tapi ada beberapa Kategori resiko terhadap Manusia Terhadap orang yang bisa Sangat sensitif terhadap Satu jenis resiko bahaya tertentu Maka Bahaya alergen ini Bisa dicegah dengan cara-cara Yang nanti akan saya ceritakan Termasuk pengendalian Pengendaliannya Supaya orang yang punya resiko terhadap Komponen bahaya alergen Bisa terhindar dari resiko Alergi Terhadap makanan tersebut Kemudian Kategori bahaya fisika Bisa kita lihat Dari sisi visualnya Misalkan ada paku Ada kayu Mungkin ada Serpihan kaca Ada rambut Itu bisa jadi merupakan Salah satu resiko Bahaya Yang bisa berpengaruh Terhadap manusia Oke Pertama Kita kenalan dulu Sama bahaya biologi Apa saja Jenis bahaya-bahaya biologi Bahaya biologi Atau microbiological hazard Ini termasuk diantara adalah Bakteria Bakteri ini Tumbuh di mana-mana Bakteri ini Merupakan Mikroorganisme Organisme bersel tunggal Yang beberapa diantaranya Merupakan bakteri Patogen Kemudian yang kedua Ada jamur Jamur ini Secara visual kita bisa lihat Tetapi ada beberapa jenis jamur Yang Beresiko terhadap Kontaminasi Karena jamur ini Mengandung toksin Kemudian ada virus Virus beda sama bakteri Virus Lebih kecil dari bakteri Dan virus Tidak hidup di dalam makanan Tetapi dia Menjadikan makanan Ini adalah perantara Untuk nanti Hinggap di manusia Sebagai inangnya Dan akan merugikan manusia Kemudian ada parasit Parasit ini Bisa tumbuh bersama-sama dengan manusia Ada di dalam tumbuh manusia Melalui makanan Masuk ke dalam Kemudian dia akan hidup Merugikan kita Karena nutrisinya Sebagian kemudian diserap oleh parasit Kemudian ada alga Yang juga Bisa menyebabkan resiko-resiko Penyakit Yang ditimbulkan Kepada manusia Oke Tadi saya katakan bahwa Bakteri Merupakan salah satu Mikroorganisme Yang seringkali Menyebabkan Ris Menyebabkan resiko dampak Terhadap kesehatan Bakteri ini Tidak semuanya Merugikan Bahkan ada Beberapa bakteri jenis Yang baik Atau yang Menguntungkan manusia Tapi yang bahaya adalah Bakteri yang disebut Patogen Bakteri patogen ini Bakteri yang bisa menyebabkan Resiko infeksi Atau resiko Intoksikasi Infeksi itu berarti Bakterinya masuk Kemudian tumbuh berkembang Kemudian kita tidak bisa Apa namanya Fight dengan bakteri Akhirnya kita sakit Tapi ada bakteri Yang menghasilkan racun Menghasilkan racun Bakterinya Kemudian hingga di makanan Kemudian dia Tumuh berkembang Menghasilkan toksin Toksinnya terbentuk Walaupun makanan tersebut Sudah dipanaskan Sudah dimasak Sudah digoreng Sudah direbus Tapi toksinnya Masih tetap ada Dan itu Memang resiko bahaya Bagi manusia Nah Salah satu Bahaya Mikrobiologi Yang paling Beresiko Adalah Clostridium botulinum Bakteri ini Bakteri yang sangat unik Bakteri ini punya Ability atau Kemampuan khusus Bakteri ini hanya Hidup pada Kondisi hampa Bakteri ini Tahan panas Bakteri ini bisa Membentuk Spora Spora itu adalah Perlindungan dirinya Ketika dia mengalami Apa namanya Tekanan Atau mengalami Gangguan Bakteri ini Salah satu Bakteri yang bisa Menyebabkan Racun Atau dia Sebut Intoksikasi Racun dari Bakteri Clostridium ini Namanya Botulinum Toxin Menyebabkan Paralisis Kelumpuhan Bagi manusia Dan bahkan Banyak kasus Bakteri ini Bisa menyebabkan Kematian Jadi ini Top level Hazard Dari bakteri Patogen Dan biasanya Clostridium Botulinum ini Hanya hidup Atau hanya Bisa tumbuh Dan berkembang Atau dia Bisa hadir Pada kondisi Makanan Makanan Yang hampa Makanan Yang vakum Misalkan Makanan Kaleng Makanan Yang kemudian Kedap Maka Dari itu Ada metode Untuk bisa Mengendalikan Bahaya ini Dengan cara Proses sterilisasi Dipanaskan Dalam suhu Tinggi Kemudian Sampai Waktu Tertentu Sehingga Ada beberapa Kategori Produk Sterilisasi Misalkan Proses Kaleng Membuat Ikan Kaleng Misalkan Canning Itu Menggunakan Metode Sterilisasi Atau Susu Disterilisasi Namanya Susu UHT Ultra High Temperature Itu Beberapa Jenis Produk Yang memang Ditujukan Untuk Inaktivasi Bahkan Membunuh Atau Menyadakan Clostridium Botulinum Karena ini Bakteri yang Lumayan Paling Bahaya Top level Of Hazard Microbial Hazard Yang kedua Adalah Listeria Monocytogenes Listeria Ini Kerap Ditemui Di Produk-produk Makanan Dingin Atau Beku Karena Listeria Ini Rentang Hidupnya Bisa Dihidup Di Dingin Bisa Juga Hidup Di Suhu Panas Listeria Ini Merupakan Bakteri Infeksi Yang Bisa Menyebabkan Listeriosis Atau Keracunan Pada Manusia Karena Bakteri Ini Dan Salah Satu Bakteri Yang Merupakan Bakteri Jahat Yang Seringkali Menyerang Manusia Dari Makanan Kemudian Ada Salmonella Salmonella Ini Common Di Indonesia Karena Salah Satu Varian Salmonella TPI Merupakan Penyebab Penyakit Tipes Sehingga Kontaminasi Dari Orang Yang Berpenyakit Tipes Kemudian Menyebar Melalui Makanan Ataupun Dari Hewan Kotoran Dan Lain Masuk Kedalam Makanan Terkonsumsi Secara Tidak Sengaja Oleh Kita Melalui Makanan Yang Tidak Hygiene Tadi Kemudian Kita Jadi Sakit Setelah Kita Terinfeksi Salmonella Kita Kena Tipes Misalnya Kemudian Esercia Coley Ini Salah Satu Bakteri Indikator Kebersihan Karena Esercia Coley Adalah Bakteri Yang Hidup Di Usus Besar Kita Dan Ini Merupakan Salah Satu Yang Menjadikan Makanan Itu Ada Cemaran Yang Mengindikasikan Hygiene Yang Baik Atau Kebersihan Yang Baik Jika Ada E. Coley Dalam Makanan Berarti Dalam Pengolahannya Ada Sanitasi Atau Kebersihan Yang Kurang Bagus Dan Ini Bisa Menyebabkan Kita Kena Diare Dan Kawan Kawannya Dan Lain Contoh Penyebab E. Coley Ini Salah Satunya Kena Diare Atau Muntaber Itu Bisa Kena E. Coley Ada Bacillus Serius Ini Salah Satu Bakteri Yang Kerap Tumbuh Di Tepung Tepungan Misalkan Asal Gandum Terigu Ketika Dia Lembab Ketika Dia Basah Muncullah Bakteri Ini Dan Ini Merupakan Bakteri Yang Banyak Berpotensi Menyebabkan Gangguan Kesehatan Pada Manusia Gangguan Pencernaan Gangguan Mungkin Fungsi Apa Namanya Fungsi Motorik Kita Juga Bisa Berpengaruh Kemudian Staphylococcus aureus Ini Bakteri Yang Sering Ada Kita Temukan Di permukaan Kulit Kita Sebetulnya Dan Staphylococcus aureus Ini Kalau Dia Menemukan Media Yang Tepat Misalkan Dia Tumbuh Dalam Satu Tepung Tepungan Yang Basah Hidratid Butter Dia Bisa Koloninya Bisa Sangat Banyak Dia Tumbuh Berkembang Sangat Cepat Dan Dia Juga Bisa Menghasilkan Racun Jadi Salah Satu Staphylococcus aureus Dan Multiple Efek Terhadap Tubuh Manusia Bisa Pusing Bisa Begangguan Pencernaan Bisa Demam Dan lain Lainnya Bakteri Bakteri Inilah Yang Harus Kita Hindari Selama Proses Produksi Makanan Yang Baik Dan Benar Sehingga Tidak Ada Resiko Bahwa Bakteri Ini Tunggu Dalam Makanan Yang Kita Produksi Dan Akhirnya Terkonsumsi Oleh Manusia Bisa Menyebutkan Sakit Oke Kemudian Virus Virus Ini Jasa Ternik Yang Lebih Kecil Ukurannya Dari Bakteri Virus Ini Sekali Lagi Dia Tidak Hidup Di Makanan Dia Hanya Menggunakan Makanan Sebagai Media Kalau Bakteri Itu Hidup Di Makanannya Dia Akan Tumbuh Berkembang Makan Pertumbuhannya Sangat Cepat Dan Terkonsumsi Oleh Manusia Sehingga Manusia Yang Mengkonsumsinya Jadi Sakit Nah Sementara Hepatitis Ini Dia Hanya Hinggap Di Makanan Dan Makanannya Terkonsumsi Alah Makanan Beberapa Virus Yang Sering Menyebabkan Kontaminasi Melalui Makanan Jadi Spread out Melalui Makanan Nah Kalau Virus Covid Misalkan Jadidus Virus Yang Menyebabkan Kita Kena Covid Itu Melalui Droplet Bukan Melalui Makanan Contoh Virus Yang Hinggap Di Makanan Dan Sering Menyebabkan Hepatitis Ini Virus Yang Menyebabkan Demam Tidak Enak Perut Diikuti Dengan Penyakit Kuning Atau Dissebut Dengan Hepatitis Atau Penyakit Kuning Kita Bilang Atau Bahasa Inggris Jaundis Ini adalah Merupakan Salah Satu Penyakit Yang Disebabkan Oleh Bakteri Eh Sorry Oleh Virus Yang Virus Hinggap Di Makanan Kemudian Kelompok Norovirus Sebelumnya Disebut Dengan Norwalk Ini Biasanya Menyebabkan Mual Muntah Diare Juga Atau Gastroenteritis Dan Demam Norovirus Ini Kadang-kadang Menyerang Juga Ke Anak Anak Jadi Ketika Ada Anak Kemudian Diare Kalau Kedokter Bisa Jadi Setelah Dites VSS Kalau VSS Dia Bau Lembek Dia Biasa Kena Virus Tapi Kalau VSS Kering Dan Tidak Berbau Tapi Dia Dehidrasi Parah Itu Biasanya Karena Kena Norovirus Perlakunya Akan Beda Kalau Kena Bakteri Dikasih Antibiotik Tapi Kalau Kena Virus Ini Dikasih Antivirus Kemudian Ada Jamur Jamur Yang Umum Ditemukan Aspergillus Flavus Dan Fusarium Aspergillus Flavus Ini Sering Ada Di Grain Atau Biji-bijian Kacang-kacangan Ada Di Terigu Juga Kemungkinannya Jadi Ini Jamur Nanti Dia Akan Menghasilkan Racun Racun Namanya Aflatoksin Atau Mikotoksin Racun Yang Dihasilkan Dari Jamur Jamur Ini Kemudian Menghasilkan Racun Dan Racun Bisa Jadi Spread Out Kedalam Makanan Dan Kekonsumsi Oleh Manusia Nah Masalahnya Ketika Jamur Ini Sudah Menghasilkan Racun Tidak Ada Cara Untuk Bisa Menghilangkan Jamur Tersebut Walaupun Dia Sudah Dilakukan Pemasakan Sehingga Dalam Kondisi Ini Maka Hindari Betul-betul Produk Yang Memang Mengandung Jamur Karena Kalau Udah Jamurnya Ijo-ijo Atau Mungkin Warnanya Agak Abu-abu Kehitaman Atau Ijo Kecoklatan Misalkan Di kacang Sudah Jamur Warna Kehijauan Menyelimuti Kacangnya Ataupun Jagung Beresiko Karena Walaupun Jamurnya Kita Kikis Jamurnya Kita Bersihkan Tapi Kalau Jamur Sudah Menyebarkan Racun Yang namanya Tadi Aflatoksin Atau Mikotoksin Karena Banyak Jenis Toksin Toksin Yang Disebabkan Jamur Ada Jenis Aflatoksin Okratosin Dan Kawan-kawannya Jadi Konsumsi Sesuatu Atau Bahan baku Kita Bikin Kacang Dari Kacang Kita Bikin Pecel Nah Di Pecelnya Kacangnya Ada Koto Ada Jamur Kita Kupas Kita Goreng Walaupun Digoreng Jamurnya Gak Ilang Jadi Ini Salah Satu Hal Yang Nanti Harus Kita Kendalikan Dengan Cara Memilih Bahan baku Yang Memang Betul-betul Terbebas Dari Resiko-resiko Itu Nah Kemudian Ada Parasit Protozoa Cacing Parasit Atau Cacing Parasit Ini Biasanya Tadi Hidup Dalam Tubuh Manusia Salah Satu Yang Paling Sering Menyebabkan Gangguan Kesehatan Pada Manusia Karena Ada Parasit Cacing Pita Cacing Usus Atau Cacing Hati Fasiola Hepatica Ada Cacing Hati Ada Juga Kasus Kemarin Di Ikan Kaleng Ada Parasit Namanya Anisakis Yang Ada Di Perutnya Ikan Di Perutnya Ikan Ikannya Dikalengkan Walaupun Maksudnya Di dalam ikannya Keliatannya Sehat Tapi Di dalam ikan Itu Ada Parasit Nanti Kalau Parasit Yang masih Hidup Akan Tunggu Di Manusia Dan Akhirnya Merugikan Kesehatan Jadi Ini Salah Satu Indikator Ini Juga Indikator Kebersihan Bagi Si Food Handler Atau Yang Menangani Makanannya Kalau Dia Ada Resiko Misalkan Tangannya Kotor Karena Ada Telur Parasit Telur Cacing Bisa Nempel Atau Kerap Kali Dulu Waktu Masih Anak Anak Sering Teman Teman Atau Saya Sendiri Bahkan Pernah Kena Keremian Cacing Keremian Parasit Karena Tangan Kita Dalam Makan Juga Kotor Nah Untuk Parasit Ini Merugikan Manusia Maka Ini pun Harus Menjadi Concern Untuk Dihindari Apalagi Yang Kemudian Menjadi Resiko Dari Microbiological Hazard Ada yang Disebut Alga Dan Natural Toxin Natural Toxin Racun Alami Yang Memang Ada Dalam Biota Atau Spesies Hewan Tertentu Misalkan Shellfish Biotoxin Ini Merupakan Toxin Yang Memang Sudah Ada Di dalam Kerangan Banyak Macam Macam Jenisnya Ini Biasanya Kalau Satu Perairan Dia Sudah Terpenuhi Dengan Alga Dan Alga Mengandung Racun Di mana Kerang Menyerap Kontaminan Yang Ada Di atas Permukaannya Di atasnya Di kolom Airnya Dan Kemudian Beresiko Terhadap Munculnya Racun Secara Alami Maka Beberapa Jenis Kerang Memang Sangat Ditinggi Resiko Sehingga Dalam Hal Ini Maka Perlu Ada Pengujian Apakah Bebas Perairan Tersebut Dari Resiko Selfish Biotoxin Kemudian Di ikan Ada ikan Yang Sudah Secara Alami Dia Menyebabkan Ciguatera Fist Poisoning Ya Racun Karena Di satu Perairan Dia juga Sudah Tersebar Beberapa Alga Yang Kemudian Dikonsumsi Oleh Ikan Ikannya Kemudian Mengandung Racun Dan Berimpak Kepada Manusia Kontrolnya Disini Adalah Memang Harus Dipastikan Ikan Tersebut Berasal Dari Perairan Yang Bebas Dari Natural Toksin Alami Yang Berasal Dari Lingkungan Nah Itulah Bahaya Mikrobiologi Sekarang Saya Mau Kasih Penggambaran Tentang Bahaya Kimia Bahaya Kimia Ini Apa Bahaya Kimia Ini Tentu Saja Secara Sederhana Ada Zat Kimia Ada Kontaminan Kimia Yang Masuk Dalam Makanan Contohnya Sederhana Pembersih Bahan Kimia Deterjen Misalkan Setelah Ada Dicuci Wadah Suatu Peralatan Untuk Makanan Ternyata Masih ada Sisa Deterjen Dan ketika Mengolah Makanan Kontak Dengan Produk Pangan Produk Pangan Tersebut Bisa Saja Membawa Zat Aktif Deterjen Tersebut Yang Kemudian Masuk Ke Dalam Tubuh Manusia Bisa Jadi Residu Klorin Residu Ozon Atau Pembersih Lainnya Misalkan Kaustik Soda Nah Ini Biasanya Bisa Diakibatkan Karena Prosesnya Dalam Mencuci Peralatan Tidak Secara Menyeluruh Masih Ada Residu Tersisa Kalau Di rumah Mungkin Setelah Cuci Piring Kemudian Kalau Piringnya Masih Licin Kemungkinan Masih Ada Sabunnya Sehingga Tolong Pastikan Sampai Keset Sampai Sabunnya Sudah Dibilas Dengan Sempurna Kemudian Bahaya Kimia Yang Sering Muncul Dalam Terutama Di Produk Pertanian Adalah Pesticida Pesticida Ini Apa Jadi Ketika Tanaman Ini Kemudian Dibudidayakan Atau Ditanam Di Pertanian Kemudian Disemprot Menggunakan Pesticida Nah Sisa Pesticidanya Mungkin Masih Nempel Di Permukaan Daunnya Atau Di Permukaan Bijinya Atau Di Permukaan Buahnya Dan Pesticida Ini Kemudian Tidak Mudah Hilang Karena Dia Butuh Waktu Cukup Panjang Untuk Bisa Menguap Misalkan Hari Ini Misalkan Kita Beli Kol Sayuran Kol Atau Bawang Daun Bawang Sebelum Kemudian Daun Bawang Atau Kol Dipanen Sehari Sebelumnya Disemprot Pesticida Sama Petani Pesticida Itu Masih Ada Disitu Dan Akan Sulit Hilang Selama Prosesnya Sehingga Disini Dikendalikan Adalah Bagaimana Memastikan Bahwa Penggunaan Pesticida Di Pertanian Pun Harus Ada Aturannya Harus Terkendali Sehingga Tidak Langsung Kemudian Residunya Menempel Dan Tidak Hilang Apalagi Kemudian Kita Tidak Cuci Kita Tidak Olah Dengan Sempurna Untuk Mereduksi Potensi Residu Dari Pesticida Ini Dan Pesticida Ini Bisa Ada Dari Perairan Dari Mana-mana Terutama Yang Dekat Pertanian Yang Memang Nyemprot Dan Pak Kemudian Bahaya Berikutnya Adalah Heavy Metal Apa Heavy Metal Ada Logam Berat Senyawa Kimia Yang Biasanya Ada Empat Jenis Senyawa Seperti Logam Berat Jenis Arsen Logam Berat Jenis Kadmium Plumbun Atau Timbal Raksa Atau HG Ini Adalah Kontaminan Umum Yang Ada Sebagai Polutan Di Muka Bumi Ini Kalau Dalam Dosis Tersentuh Mungkin Masih Bisa Dikonsumsi Atau Masih Ambang Batas Aman Tapi Kalau Sudah Melewat Ambang Batas Aman Maka Bisa Berimpak Kepada Kesehatan Dan Efeknya Tidak Langsung Efeknya Bisa Saja Akumulatif Dan Suatu Saat Kita Kena Penyakit Degeneratif Entah Kena Kanker Entah Kena Apapun Kalau Bakteri Biasanya Efeknya Secara Langsung Secara Akut Ketika Mengkonsumsi Sesuatu Kita Langsung Buang Air Itu Merupakan Efek Akut Efek Seketika Sementara Kalau Bahaya Kimia Ini Umumnya Adalah Efek Menahun Atau Efek Menumpuk Atau Tadi Disebut Juga Efek Kronis Ada Lagi Placitizer Dari Kemasan Ada PCB Polychlorinated Bivenil Ada Residu Dari Perternakan Misalkan Atau Dari Budidaya Perikanan Misalkan Ditambak Ikan Kemudian Dikasih Pakan Pakannya Ditambahkan Antibiotik Supaya Dia Selama Dibudidayakan Gampang Sakit Atau Diri Ayam Kemudian Disuntik Pakai Hormon Disuntik Pakai Antibiotik Dan Antibiotik Ini Memang Ada Beberapa Antibiotik Yang Tidak Boleh Digunakan Karena Kalau Digunakan Disitu Misalkan Kloram Venicol Salah Antibiotik Yang Prohibited Tidak Boleh Dipakai Kalau Dipakai Kemudian Masih Ada Residunya Residunya Terkonsumsi Oleh Manusia Akhirnya Antibiotik Tersebut Berakibat Efek Negatif Efek Terbalik Kepada Manusia Karena Kalau Kita Sakit Minum Antibiotik Supaya Untuk Memerangi Bakteri Tetapi Kalau Residu Antibiotik Yang Kemudian Terkonsumsi Oleh Manusia Maka Justru Kembalikan Bakterinya Jadi Rentan Dan Kita Yang Akhirnya Mudah Sakit Dan Efek Lainnya Yang Bisa Jadi Ada Titik Lemah Dalam Tubuh Kemudian Residu Menumpuk Dan Akhirnya Terjadilah Efek Penyakit Degeneratif Atau Penyakit Menahun Kemudian Bahaya Kimia Yang Umum Juga Ditemukan Adalah Bahan Tambahan Bahan Tambahan Pangan Atau BTP Yang Penggunaannya Tidak Sesuai Dengan Dosis Atau Tidak Sesuai Dengan Perseratan Dan Peruntukan Yang Sudah Ditetapkan Oleh Pemerintah Dalam hal ini Oleh Badan POM Misalkan Tambah Pengawet Kelebihan Dosisnya Boleh Pakai Pengawet Misalkan Pakai Sodium Benzoat Atau Potasium Sorbat Boleh Dipakai Tetapi Harus Ada Ambang Batas Yang Akan Ditambahkan Dalam Satu Formula Produk Makan Tersebut Ada Pewarna Pangan Ada Pewarna Yang Kemudian Ada Batasannya Kemudian Melebihi Batasannya Misalkan Penggunaan Pewarna Merah Ponco 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 Ini Ada Di Sosis Biasanya Dan Kalau Dosisnya Tidak Sesuai Maka Bisa Beresiko Terhadap Manusia Sama Juga Pemanis Ada Aspartam Ada Siklamat Ada Sekarin Bahkan Itu Yang Risiko Tinggi Bahwa Bisa Menyebabkan Dampak Kesehatan Manusia Jadi Itu Contoh Contoh Bahaya Kimia Yang Kerap Ditemukan Pada Makanan Sehingga Untuk Itu Saya Tadi Saya Katakan Bahwa Ada Pengendalian Yang Betul Kita Lakukan Kemudian Ada Juga Natural Toxin Dari Produk Produk Perikanan Jadi Produk Produk Perikanan Ini Banyak Risiko Sebetulnya Ada Power Fish Poisoning Tetra Odotoxin Jadi Ini Racun Yang Memang Adanya Di Ikan Buntal Di Ikan Power Fish Khusus Kemudian Socombrotoxin Atau Histamin Histamin Ini Adanya Di Ikan Tuna Tuna Tongkol Yang Bentuk Biasanya Lonjong Lonjong Kayak Torpedo Tidak Bersisik Dan Dia Hidup Di Perairan Lepas Perairan Kolom Air Atau Di Pelagic Pelagic Fish Namanya Socombrotoxin Ini Tidak Semua Ikan Mengandung Histamin Hanya Ikan Ikan Tertentu Jenis Scombroide Scombroide Salah Satu Jenis Ikan Genus Kemudian Dia Yang Menghasilkan Histamin Contohnya Ikan Tuna Ikan Cakalang Ikan Tongkol Banyak Mahi Ikan Sardin Ada Resiko Histamin Kemudian Gempilotoxin Ini Ikan Setan Atau Ikan Eskolar Memang Spesifik Hanya Dia Yang Punya Toxin Itu Jadi Sarannya Jangan Mengkonsumsi Kalau Kita Memang Punya Resistensi Terhadap Racun-racun Yang Disebut Fish Natural Biotoxin Atau Racun Alami Yang Berasal Dari Ikan Nah Yang Tadi Saya Katakan Ada Salah Satu Bahaya Lagi Bahaya Alergen Tetapi Ada Beberapa Referensi Yang Memasukkan Bahaya Alergen Di Dalam Bahaya Kimia Dalam Partai Ini Saya Sengaja Pisahkan Supaya Lebih Jelas Jadi Alergen Ini Adalah Jenis-jenis Makanan Yang Mengandung Protein Tertentu Protein Khusus Yang Bisa Beresiko Terhadap Orang Yang Punya Sensitivitas Setinggi Terhadap Atau Hypersensitif Terhadap Bahan Makanan Tertentu Jadi Tidak Semua Orang Alergi Di Indonesia Bahkan Mungkin Ada Alergi Tetapi Tidak Banyak Tapi Beberapa Konsumen Yang Khusus Atau Konsumen Yang Spesial Spesial Ini Dia Punya Resiko Imun Tubuhnya Ketika Ada Makanan Makanan Yang Mengandung Konten Protein Seperti Gluten Gluten Ada Di Terigu Pinat Kacang Trinat Adalah Kacang Pohon Terinat Ini Kayak Misalkan Macadamia Kemudian Apalagi Cashew Cashew Jambu Mete Atau Kacang Mete Itu Masuk Kategori Trinat Dan Kacang Kacangan Salari Adalah Sedri Mustard Biasanya Tumbuhan Yang Kemudian Kita Pakai Sebagai Bahan Tambahan Kondimen Untuk Beberapa Produk Eggs Telur Susu Wijen Ikan Kepiting Prustase Moluska Ini Bisa Jadi Cumi Bisa Jadi Oktopus Bisa Jadi Kerang-kerangan Soya Kedelai Dan Sulfit Penggunaan Sulfit Yang Melebihi Dari 10 Part Per Million 10 PPM Itu Merupakan Resiko Alertin Dan Lupin Salah Satu Jenis Tumbuhan Yang Ditemukan Di Indonesia Tidak Umum Lupin Ini Biasanya Di Negara Eropa Atau Amerika Yang Digunakan Untuk Bahan Tambahan Pangan Nah Jenis-jenis Makanan Ini Mengandung Alergi Tapi Tidak Semua Orang Tidak Menyebab Tidak Alergi Terhadap Jenis-jenis Makanan Ini Jadi Dampaknya Beda-beda Resikonya Maka Harus Mereka Yang Sensitif Mereka Yang Kemudian Beresiko Harus Menghindari Makanan-makanannya Mengandung Ini Nah Dalam hal ini Maka Setiap Produsen Juga Harus Tahu Di Setiap Negara Sudah Ada Ketentuan Tentang Alergen Termasuk Di Indonesia Sudah Ada Ketentuan Pelabelan Makanan Mengandung Alergen Apa Jadi Di dalam Produk Makanan Biasanya Kalau kita Beli Lihat Baca Labelnya Di Belakangnya Mengandung Alergen Titik 2 Apa Ini Adalah Warning Disebut Dengan Label Warning Atau Warning Label Kepada Konsumen Bahwa Ini Mengandung Ini Jangan Dimakan Kalau Anda Sensitive Tapi Kalau Anda Tidak Ada Resiko Silahkan Konsumsi Jadi Khusus Bagi Mereka Yang Sensitive Kemudian Bahaya Terakhir Adalah Bahaya Fisik Bahaya Fisik Ini Benda Yang Tidak Biasa Ditemukan Atau Tidak Boleh Bahkan Ditemukan Di Dalam Makanan Karena Bisa Menyebabkan Penyakit Atau Luka Pada Konsumen Misalnya Pecahan Kaca Bayangin Kalau Kita Makan Ada Pecahan Kacanya Bisa Resiko Ada Logam Ada Metal Batu Fisik Kayu Plastik Yang Keras Bahkan Rambut Bisa Dikategorikan Sebagai Bahaya Fisika Dan Ini Harus Ada Pengendalian Supaya Tidak Terbawa Sampai Ketahap Tangan Konsumen Jadi Itulah Contoh-contoh Bahaya Sebarannya Ada Dimana-mana Dari Mulai Produksi Bahan Baku Asal Bahan Baku Dari Pertanian Dari Ladang Dari Sawah Dari Tambak Dari Laut Dari Peternakan Ini Berpotensi Selama Bahan Baku Disimpan Selama Ditransportasikan Selama Bahan Baku Diolah Hingga Distribusi Ancaman Bahaya Biologi Kimia Benda Asing Benda Fisika Atau Mungkin Alergen Masuk Di Dalam Semua Rantai Produksi Pangan Untuk Itulah Konsepnya Yang harus dilakukan Bukan Konsep Perbaikan Tapi Konsep Pencegahan Cegah Sejak Awal Nah Konsep Hasap Inilah Konsep Pencegahan Untuk Itu Beberapa Persyaratan Harus Kita Kendalikan Selama Proses Produksi Resiko Mikrobiologi Resiko Kontaminasi Silang Resiko Bahan Kimia Resiko Fisika Termasuk Penggunaan Bahan Kemasan Yang Berbahaya Yang Bisa Menyebabkan Bahan Kemasan Yang Tidak Aman Ketika Dia Kontak Dengan Produk Sehingga Terbawalah Bahan Kimianya Kedalam Tubuh Manusia Misalkan Ini Dibut Chemical Migration Atau Migrasi Kimia Misalkan Kemasan Plastik Yang Botol Gelas Gelas Bekas Minuman Air Mineral Gelas Kemudian Buat Bikin Kopi Suhunya Panas Diaduk Kemudian Kita Minum Kok Kopinya Bau Plastik Atau Beli Baso Paso Dipakai Plastik Plastik Bukan Plastik Yang Tahan Panas Kemudian Baso Kuah Panas Dibawa Pulang Ke Rumah Di rumah Dibuka Basonya Bau Plastik Berarti Itu Sudah Merupakan Migrasi Dan Migrasi Ini Memang Diatur Di Dalam Badan POM Melalui Peraturan Badan POM Nomor Dulu HK 6664 Kemudian Dirubah Menjadi Badan POM Nomor 16 Tahun 2014 Yang Mengatur Ketentuan Bahwa Plastik Kaleng Vacuum Bug Trifo Misalkan Aluminium Voil Yang nanti Kontak Dengan Makanan Harus Bebas Dari Resiko Migrasi Artinya Kalau Kontak Dengan Produk Panas Atau Produk Makanan Dia Tidak Pindah Migrasi Itu Pindah Perpindahan Dari Plastitizer Atau Mungkin Dari Kontaminan Yang Ada Dalam Kemasan Tersebut Pindah Kemakanan Kemudian Secara Tidak Sengaja Kita Mengkonsumsi Bahaya-bahaya Tersebut Akhirnya Pindah Migrasi Ke Manusia Migrasi Ini Efeknya Apa Kalau Dalam Bahan Kimia Tersebut Mengandung Logam Berat Ada Timbal Ada Kadmium Ada Raksa HG Ataupun Ada Arsen Bisa Jadi Kena Resiko Dampak Penyakit Degeneratif Atau Penyakit Kronis Lainnya Oke Kemudian Dalam Rangka Pengendalian Pengendalian Bahaya Tadi Nah Sebelum Nanti Masuk Ke Prinsip Dan Langkah Penentuan Atau Implementasi Atau Pengembangan Hasapnya Ada Yang Disebut Dengan Program Kelayakan Dasar Atau Kita Kenal Sebagai Pre Requisite Program Pre Requisite Program Ini Merupakan Upaya Hal-hal Yang Harus Kita Implementasikan Sesuai Dengan Prinsip Umum Yang Diatur Oleh Kodex Terkait Dengan Kebersihan Makanan Praktek Manufaktur Yang Baik Regulasi Yang Sesuai Sehingga Kelayakan Dasar Ini Kemudian Akan Bisa Setidaknya Memberikan Kontribusi Terhadap Pengendalian Resiko Keamanan Pangan Nah Semua Perusahaan Semua Produsen Dari Mulai Skala Kecil Sekali 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 Besar UMKM Harus Menerapkan Atau Mengimplementasikan Atau Sudah Establish Terkait Dengan Pre Requisite Program Atau Kelayakan Dasarnya Sebelum Kemudian Mengimplementasikan Sistem Hasap Jadi Sebelum Nanti Masuk Ke Hasap Harus Paham Dan harus Mengimplementasikan Dulu Yang disebut dengan Kelayakan Dasar Karena ini Fundamentalnya Basicnya Kudu diikuti dulu Yang isinya nanti Tata kelola terhadap Pabrik Tentang kebersihan Tentang desain Tentang manufakturnya Kemudian Tentang Orang Yang mengendalikannya Sehingga Tentang Tentang Ngomong Hasap Kalau Pabrik Kita Masih Sangat-sangat Resiko Tinggi Terhadap Kontaminasi Misalkan Atap Yang masih Pada Bocor Lantainya Tidak Dikeramik Atau Tidak Ditentukan Pemiringannya Sehingga Airnya Tergenang Misalnya Masih Banyak Tikus Masih Banyak Binatang Penganggu Lainya Siapa Yang bisa Jamin Orang Kelayakan Dasarnya Jadi Tidak Terpenuhi Saya akan Bahas Setelah Pada Bagian Berikutnya Berikutnya Ini Definisi Tentang GHP Dan GMP Atau GHP Dan GMP Berdasarkan Reference Dari Codex Alimentarius Commission GHP Atau Good Hygienic Hygien Practices Adalah Langkah-langkah Dan Kondisi Fundamental Yang Mendasar Berarti Yang Diterapkan Pada Setiap Tahapan Dalam Rantai Pangan Untuk Menyediakan Pangan Yang Aman Dan Layak Jadi GHP Ini Nama Lain Atau Perseratan Dari Pre-requisite Program Disebut Juga Dengan GHP Atau Disebut Juga Dengan GMP GMP Menurut Global Standard For Food Safety Issue 8 Adalah Penerapan Prosedur Dan Praktek Yang Dilakukan Dengan Menggunakan Best Practices Principle Artinya Cara Berproduksi Yang Baik Dan Benar Seperti Apa Untuk Pengolahan Makanan Sehingga Terhindar Dari Resiko-resiko Bahaya Yang Tadi Kita Sama-sama Bahas Nah Apa Saja Pre-requisite Program Yang Harus Di Implementasikan Tadi Sebelum Pelaksanaan Atau Mengimplementasikan Atau Menerapkan Hasab Di Industri Makanan Atau Industri Pangan Yang Pertama Adalah Persyaratan Tentang Infrastruktur Dan Juga Pemeliharaan Infrastruktur Ini Memang Betul-betul Menjadi Dasar Utama Yang Harus Establish Atau Harus Sudah Sesuai Dengan Persyaratan Terkait Dengan Desain Dari Bangunannya Desain Dari Peralatannya Desain Dari Alur Prosesnya Fasilitas Fasilitas Yang Kemudian Digunakan Mesin Mesin Peralatan Yang Dipakai Juga Harus Bebas Dari Resiko Resiko Yang Mungkin Bisa Terdampak Kepada Ketidak Amanan Pangan Kemudian Bagaimana Cara Perawatan Maintenance Baik Bangunan Mampun Fasilitas Bayangin Aja Kalau Ada Pabrik Pabriknya Bocor Semua Karena Bangunannya Tidak Dirawat Talangnya Pada Mampet Akhirnya Kemana Bawa air kotor Kena Makanan Yang Lagi Diproses Atau Fasilitasnya Mesin Mesin Berkarat Karena Tidak Pernah Dibersihkan Akumulatif Dari kotoran Ada Disitu Maka Bisa Resiko Yang Ketiga Adalah Infrastrukturnya Limbah Pengelolaan Limbah Ini Penting Karena Misalkan Drainase Buangan Air Menyumbat Akhirnya Air kotornya Tergenang Di Tempat Produksi Itu Juga Punya Resiko Termasuk Juga Limbah Padat Sampah Tidak Ditutup Kemudian Dibiarkan Begitu Saja Sampai Berlalat Menimbulkan Banyak Mengundang Lalat Bahkan Belatungan Muncul Nanti Resiko Juga Tikus Dan Kawan-kawannya Datang Semua Nah Ini Harus Betul-betul Establish Kemudian Selain Infrastruktur Yang kedua Adalah Operasional Bagaimana Satu Industri Makanan Atau Pangan Harus Paham Betul Bagaimana Cara Bahaya Ini Adanya Dari Bahan Baku Umpama Kita Beli Bahan Bakunya Udah Jelek Misalnya Beli Ikan Ikan Udah Mulai Membusuk Ketika Penanganannya Salah Maka Ikannya Sudah Bisa Jadi Mengandung Resiko Bakteri Patogen Mungkin Ada Salmonella Mungkin Ada E.coli Bahkan Bisa Jadi Mungkin Ada Bakteri Patogen Yang Lebih Bahaya Lainnya Maka Pilihlah Bahan Baku Sebaik Mungkin Seprima Mungkin Sehingga Resiko Kontaminasinya Bisa Dihindari Bahkan Kita Harus Perlu Menyeleksi Siapa Supplier Kita Jangan Asal Beli Bahan Baku Karena Murah Tapi Resiko Bahayanya Tinggi Misalkan Kita Beli Bahan Baku Yang Udah Kedalu Warsa Udah Pasti Ada Resiko Bahaya Atau Kita Beli Bahan Baku Yang Penting Murah Padahal Itu Banyak Resiko Resiko Pemalsuan Misalkan Diganti Disubstitusi Fraud Namanya Dari Bahan Baku Itu Sendiri Atau Bahan Baku Yang Jelas Berasal Dari Area Yang Terkontaminasi Mengandung Polutan Tinggi Ada Warning Tetapi Kita Tidak Indahkan Sehingga Sudah Ada Heavy Metal Mungkin Di dalam Makanan Tersebut Pada Saat Kita Olah Ada Disitu Tidak Hilang Selama Pengolahan Maka Dilakukan Pencegahan Pertama Adalah Bahan Baku Yang Kita Harus Beli Atau Yang Kita Harus Adakan Harus Betul Sumbernya Jelas Resiko Kotaminasi Kita Bisa Kendalikan Bahkan Kita Bisa Pastikan Bahwa Tingkat Freshness Atau Kesegaran Dari Bahan Baku Tersebut Kita Jamin Kondisinya Baik Kemudian Secara Operasional Pelatihan Dan Kompetensi Ini Berkaitan Sama Karyawan Karyawan Adalah Salah Satu Kunci Yang Bisa Menyebabkan Resiko Makanan Tidak Aman Karyawannya Tidak Ngerti Cara Mengolah Atau Mungkin Berdasarnya Kaitan Sama Personal Hygiene Higienis Personalnya Kotor Bajunya Tangannya Tidak Dipakai Sarung Tangan Misalkan Jenggot Kemana Mana Kemudian Dia Sakit Misalkan Itu Juga Bisa Jadi Resiko Terhadap Kontaminasi Maka Si karyawan Harus dilatih Harus paham Bahwa Dia Kerja di Pabrik Makanan Atau Di Pengolahan Makanan Yang Dia Paham Dan Sadar Dia Harus Menjaga Merawat Kebersihan Dirinya Kemudian Pembersihan Cleaning Disinfeksi Atau Sanitasi Bagaimana Kita Harus Setelah Mencuci Kita harus Menggunakan Disinfektan Untuk Mengreduksi Tumbuhnya Bakteria Yang ada Di permukaan Peralatan Maka Betul-betul Harus Dilakukan Setidaknya Menggunakan Bahan Kimia Disinfektan Misalkan Klorin Atau Alkohol Atau Kalau tidak Bisa Pakai air Panas Bisa jadi Merupakan Salah satu Cara Untuk Mendisinfeksi Peralatan Kemudian Pengendalian Hama Hama Yang dimaksud Apa sih Hama Yang dimaksud Tekus Kecowa Lalat Yang Mungkin Menjadi Resiko Kontaminan Terbesar Kalau kita Tidak Melakukan Pencegahan Kalau kita Tidak Lakukan Pengendalian Pengendaliannya Apa Ya Semua Pintu Ditutup Tidak Ada Celah Antara Pintu Dengan Lantainya Sehingga Tikus Tidak Dapat Masuk Setiap Gorong-gorong Atau Dekasih Kasah Jendela Dikasahin Pakai Plastik Kertin Pakai Alat Monitoring Hama Pakai Perangkap Tikus Pakai Bait Station Atau Monitoring Terhadap Black Box Atau Roden Bait Atau Biasanya Pakai Electric Fly Killer Atau Insect Trap Macam-macam Pengendaliannya Atau Nanti Kalau Ternyata Populasinya Tinggi Harus Dilakukan Spraying Penyemprotan Atau Fogging Untuk Mengendalikan Insect Atau Serangga Menggunakan Insect Tisida Kemudian Personal Hygiene Tadi Saya Sebutkan Ini Berkaitan Sama Kebersihan Karyawan Pengendalian Operasional Apa Yang dimaksud Pengendalian Operasional Ini Masaknya Yang Benar Cara Membekukan Yang Betul Cara Mengadonin Yang Betul Penambahan Bahan Tambahan Juga Harus Ditakar Harus Ditimbang Sampai Dengan Pengemasannya Benar Jangan Sampai Salah Label Salah Cap Salah Salah Kemasan Informasi Produk Dan Awareness Consumer Adalah Bagaimana Cara Kita Memberikan Pelabelan Yang Baik Dan Benar Karena Informasi Produk Itu Adanya Di Pelabelan Ada Di Label Produk Tersebut Maka Label Itu Harus Ketentuan Regulasi Di Indonesia Sudah Ada Regulasi Tenang Pelabelan Dari Badan POM Yang Sudah Mengatur Tata Cara Informasi Apa Yang Harus Konsumen Pahami Yang Harus Konsumen Tahu Misalkan Berat Bersih Komposisi Ingredient Komposisi Nutrisi Atau Nutrisi Fact Kadal Luarsa Tanggal Kadal Luarsanya Kapan Termasuk Cara Penyimpanan Apakah Disimpan Suhu Biasa Suhu Normal Atau Disimpan Di Suhu Kulkas Atau Disimpan Di Suhu Beku Minus 18 Derajat Celcius Itu Harus Ada Dalam Kemasan Label Termasuk Peringatan Alergen Atau Alergen Warning Mengandung Alergen Apa Itu Harus Ditulis Kemudian Transportasi Sistem Transportasi Ini Bukan Hanya Dari Pabrik Kita Konsumen Atau Kedistributor Tapi Juga Transportasi Dari Material Pokoknya Dari Luar Mau Masuk Atau Dari Dalam Mau Keluar Harus Dikendalikan Juga Karena At the end Transportasi Ini Produknya Bagus Tapi Transportasinya Salah Misalkan Ini Harusnya Disimpan Di Suhu Dingin Misalkan Ada Susu Pasteurisasi Atau Ada Produk-produk Yang Harus Disimpan Beku Ikan Beku Misalkan Udang Beku Ayam Beku Ditransportasikan Pakai Mobil Tanpa Penutup Misalnya Atau Ditransportasikan Menggunakan Mobil Box Biasa Tanpa Pendingin Sampai Konsumen Akhirnya Produknya Towing Semua Atau Lumer Semua Dan Mungkin Bisa Jadi Ada Bakteri Yang Tumbuh Disitu Karena Bakteri Ini Akan Tumbuh Dan Berkembang Pada Suhu Yang Juga Normal Starting Dari Suhu 4,4 Derajat Sampai Suhu 60 Itulah Pertumbuhan Optimum Dari Bakteri Dan Kita harus Hindari Itu Makanya Makanan Itu Kalau Mau Didinginin Sekalian Di bawah 4 Derajat Atau Kalau Mau Dipanasin Panasin Di atas 60 Derajat Setidaknya Suhu 70 Derajat Selama 2 Menit Pemasakan Holding Time 2 Menit Itulah Menjamin Makanan Tersebut Aman Dari Resiko Bakteri Jangan Ditaruh Di Suhu Tengah Nah Kalau Transportasi Untuk Produk Dingin Ya Harus Pakai Mobil Yang Juga Berpendingin Kalau Chiller Suhu 4 Derajat Kebawah Kalau Freezer Atau Mobil Yang Memiliki Kapasitas Atau Freezing Frozen Food Misalnya Itu Harus Didinginkan Atau Mobil Setidaknya Minus 18 Derajat Atau Lebih Rendah Nah Coba Saya Informasikan Dulu Bahwa Desain Fasilitas Dan Peralatan Itu Kenapa Penting Karena Ini Memastikan Operasional Yang Baik Misalkan Posisi Konstruksi Bangunan Desain Fasilitas Peralatan Itu Bisa Menimbulkan Kontaminasi Misalnya Ada Bangunannya Di pinggir TPA Atau Di pinggir Tempat Sampah Umum Melalat Akhirnya Susah Sekali Kita Kendalikan Atau Pabrik Kita Atau Lokasi Pengolahan Kita Di lokasi Yang Mudah Banjir Jadi Setiap Pali Ada Banjir Kita Tidak Bisa Hindari Nah Itu Berarti Dalam Pemilihan Posisi Dan Lokasi Bangunan Pertama Kita Harus Betul-betul Memilih Yang Aman Memilih Yang Resikonya Paling Kecil Kemudian Konstruksi Bangunan Harus Dibuat Sedemikian Rupa Supaya Nanti Dalam Perawatannya Juga Betul-betul Bisa Efektif Misalkan Gini Kita Pakai Lantai Lantainya Pakai Keramik Yang Mudah Pecah Jadi Ada Trolley Misalkan Trolley Lalu Lalang Pecah Kemana-mana Akhirnya Pecahan Keramik Itu Menimbulkan Genangan Air Ketika Kita Pel Atau Kita Bersihkan Kemudian Pertemuan Antara Dinding Dengan Nangin Susah Dibersihkan Bagian-bagian Tertun Melah Akumulasi Debu Bahkan Jamuran Bahkan Bau Banyak Serpihan Serpihan Produk Yang Tersangkut Di situ Maka Itu Salah Satu Yang Memang Perlu Diperhatikan Kalau Misalkan Kita Bangunan Asal Jadi Selesai Pada Saat Awal Operasi Mungkin Tidak Masalah Tapi Kalau Sudah 3 Bulan 6 Bulan Setahun Kemudian Apakah Masih layak Untuk Digunakan Karena Sudah Mulai Misalkan Di Pabrik Roti Sudah Akumulasi Terigunya Sudah Dimana-mana Masuk Ke Pabrik Itu Bau Busuk Atau Bad Smell Atau Pabrik Ikan Atau Pabrik Pengolahan Udang Misalnya Kalau Peralatan Dan Bangunannya Tidak Di Desain Sedipikan Rupa Misalkan Yang Kontak Langsung Dengan Produk Pake Peralatan Yang Berkarat Bayangkan Alatnya Karat Karat Dimana-mana Jadi Ketika Masuk Pabrik Ini Pabrik Apa-apa Karatan Semua Protensi Resiko Produk Kontaminasinya Akhirnya Tinggi Sehingga Termasuk Juga Meminimalkan Kontaminasi Melalui Udara Jadi Kualitas Udara Pun Harus Kita Perhatikan AC Hanya Memutarkan Udara Maka Perlu Ada Fresh Air Yang Masuk Yang Juga Harus Difiltrasi Apalagi Diproduksi Beberapa Untuk Kategori Produk Yang Sensitive Yang Misalkan Untuk Produk-produk Susu Balita Batita Misalkan Yang Konsumennya Adalah Mereka Yang Fisik Bangunan Terutama Sirkulasi Udara Harus Menjadi Prioritas Penting Karena Bakteria Bisa Juga Mengkontaminasi Makanan Melalui Udara Yang Kotor Yang Terakumulasi Jumlah Atau Populasi Bakteri Yang Sangat Tinggi Kemudian Permukaan Kontak Material Ini Apa Contohnya Misalkan Kita Pakai Untuk Bikin Adonan Pakai Baskom Baskolnya Bukan Yang Memang Spesial Atau Khusus Untuk Food Contact Dia Terbuat Dari Bahan Yang Colornya Warna Coloran Yang Ada Di Plastik Itu Gampang Nempel Misalkan Baskol merah Makanannya Ikut Merah Bahkan Tidak Kuat Panas Atau Kontak Produknya Terbuat Dari Bahan Yang Mudah Mengelupas Dan Lain Atau Bahkan Potting Potting Bisa Mengandung Resiko Kontaminasi Atau Toksin Itu Juga Tidak Boleh Dipakai Makasih Tidaknya Kontak Dengan Material Ini Benar-benar Food Grade Yang Benar-benar Memang Boleh Kontak Dengan Produk Misalkan Menggunakan Stainless Stainless Harus Tipe Yang 304 Atau 316 Itu Merupakan Satu Contoh Yang Baik Pakai Teflon Teflon Yang Bagus Jangan Pakai Atau Pakai Wadah Bascom Tadi Yang Memang Kategorinya Food Grade Bahannya Bagus Jadi Harus Betul-betul Hati-hati Dalam hal ini Kemudian Pengendalian Suhu Ruangan Kelembaban Itu juga Penting Kalau Memang Prosesnya Harus Dingin Suhu Ruangannya Harus Dingin Kalau Enggak Ketika Suhu Ruangannya Panas Kita Ngolah Ikan Atau Ngolah Udang Udangnya Cepat Merah-merah Atau Mungkin Ikan Yang Kategori Ikan Mengandung Histamin Kayak Ikan Tuna Atau Ikan Cakalang Itu harus Dikendalikan Suhu Ruangannya Supaya Tetap Dingin Karena Rantai Dingin Ini Akan Menjaga Resiko Bakteri Dan Akan Menjaga Resiko Natural Toxin Tadi Misalkan Histamin Nya Meningkat Ketika Histamin Nya Meningkat Akhirnya Berbahaya Bagi Manusia Maka Suhu Kelembaban Pengendalian Pengendalian Proses Pengendalian Apa Namanya Sirkulasi Udara Selama Proses Pengelahan Ini Betul-betul Harus Kendalikan Termasuk Tadi Hama Gimana Caranya Kita Bisa Menjamin Lalat Di Mana-mana Maka Potensi Kontaminasi Lalat Bawa Macem-macem Bisa Jadi Nyebarin Bakteri Bisa Jadi Bawain Virus Apapun Bahkan Kalau Ada Lalat Di Makanan Kan Juga Indikasinya Jelek Banget Artinya Jorok Kemudian Fasilitas Karyawan Tidak Bisa Dipungkiri Bahwa Sekali Lagi Karyawan Bagian Yang Tidak Terpisahkan Dan Penting Dalam Pengolahan Makanan Fasilitas Karyawan Apa Bajunya Disedihain Yang Bagus Topi Untuk Hairnet Untuk Masker Gloves Apron Untuk Melindungi Proteksi Baju Luarnya Dia Pakai Sepatu Kalau Bisa Dihusus Pakai Sepatu Yang Disediakan Di tempat Cuci Tangan Locker Karyawan Untuk Naruh Barang Pribadi Dia Setelah Berangkat Dari rumah Dia Taruh Dulu Tasnya Jangan Sampai Locker Nggak Ada Jadi Karyawan Naruh Tasnya Di dalam Ruangan Produksi Kecampur Sama Produk Makan Juga Disitu Karyawannya Akhirnya Kontaminasinya Besar Sehingga Fasilitas Karyawan Termasuk Untuk Membersihkan Dirinya Coilet Hal yang Perlu Dikendalikannya Tidak Boleh Ada Toilet Itu Dalam Ruang Produksi Buka Pintu Langsung Ruang Produksi Karena Toilet Ini Kan Banyak Kontaminan Sehingga Harus Didesain Sedemikian Rupa Maka Itulah Kenapa Desain Dan Fasilitas Menjadi Penting Dan Utama Harus Dikendalikan Didesain Dari Awal Maka Hygienic Design Dari Food Processing Itu Betul Terus Dipahami Dulu Kalau Tidak Ngerti Belajar Kalau Tidak Bisa Cari Konsultan Atau Mungkin Gunakan Provider Atau Yang Sudah Paham Sehingga Dapat Insight Dapat Inputan Bagaimana Kemudian Mendesain Satu Ruangan Proses Produksi Yang Bebas Resiko Atau Minimal Resiko Lokasi Bangunan Fasilitas Dan Peralatan Ini Menjadi Poin Utama Dalam Rangka Memastikan Bahwa Desain Dan Fasilitas Peralatannya Memenuhi Standar Minimal Nanti Di Badan POM Ada Ketentuan CPPOB Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik Disitu Detail Sekali Ada Semua Nanti Bisa Di Download Dari Websitenya Badan POM Tentang CPPOB Itu Dasar Semua Jadi Dasar Ini JMP GHP Ada Disitu Termasuk Desain Dan Peralatan Kemudian Selain Desain Perawatannya Perawatannya Harus Dibuat Tujuannya Untuk Bagaimana Setidaknya Perawatan Bersih Itu Perawatannya Membersihkan Alat Itu adalah Merawat Salah Satu Bentuk Perawatan Adalah Membersihkan Kemudian Juga Perawatan Untuk Mesin Yang Fungsinya Harus Dikendalikan Mixer Misalnya Ada Timbangan Harus Dirawat Juga Ada Banyak Yang Bisa Berpengaruh Terhadap Konsistensi Dari Produk Yang Kita Hasilkan Terutama Jangan Sampai Ada Cat Yang Lupas Jangan Sampai Ada Bahan Kimia Apa Namanya Yang Mungkin Beresiko Kontak Produk Ini Ada Dalam Peralatan Tersebut Nah Perawatan Yang Lain Perawatan Lingkungan Kemudian Perawatan Fasilitas Karyawan Tolong Dirawat Dibersihin Setidaknya Dan Nanti Dibuat Program Perawatan Membersihkan Apa Kalau Kita Tidak Bisa Lakukan Sendiri Lakukan Sama Pihak Ketiga Misalkan AC Itu Itu kan Terus dirawat Setiap Tiga Bulan Kita Cuci AC Supaya Udaranya Tetap Baik Dan Lain Lain Jadi Bukan Hanya Kita Membangun Fasilitas Yang Bagus Tapi Tidak Dirawat Percuma Kita Sudah Punya Fasilitas Bagus Memenuhi Syarat Bahkan Persyaratan Internasional Tetapi Perawatannya Lemah Operasional Mungkin 6 Bulan Setahun Sudah Punya Resiko Tinggi Alat Sudah Boleh Berkarat Misalnya Kotorannya Sudah Tebel Susah Dibersihin Akhirnya Akumulasi Kotoran Inilah Yang Bawa Bakteri Yang Bawa Kontaminasi Kemakanan Nantinya Untuk Limbah Simple Bahwa Limbah Ini Mulai Dari Drainase Drainase Dibuat Yang Bagus Jangan Sampai Drainase Yang Bagus Mengalir Misalkan Air Kotor Aliran Air Harus Mengalir Dari Tempat Yang Bersih Ketempat Yang Kotor Misalkan Di Area Packing Untuk Bersih Area Proses Tahap Terakhir Alirannya Harus Mengalir Ke Area Peneriman Jangan Kebalik Area Kotor Bawain Kotoran Bawain Darah Ayam Bawain Kotorannya Ikan Misalkan Ngalir Ke Area Yang Bersih Itu Salah Karena Nanti Produk Yang Sudah Siap Dikemas Malah Kena Kontaminasi Apalagi Pembersihannya Caranya Tidak Benar Disemprot Lantainya Splashing Makanan Yang Lagi Diolah Itu Kan Jadi Problem Atau Karena Kemiringan Lantainya Tidak Bagus Akhirnya Semua Menggenang Kita Sudah Disemprot Airnya Tergenang Di Mana Mana Itu Akhirnya Timbul Kontaminasi Dari Bakteri Karena Ada Kotoran Disitu Dan Pembuangan Limbah Limbah Padat Kalau Ternyata Limbah Cair Ini Mengganggu Maka Harus Di Treatment Diolah Harus Punya WWTP Atau Waste Water Treatment Plan Atau IPAL Instalasi Pengelolaan Air Limbah Nah Kalau Untuk Limbah Padat Kalau Yang Memang Limbah Ini Bisa Dikelola Soal Pihak Terkait Untuk Dibuang Ke TPA Silahkan Tetapi Ada Beberapa Limbah Yang Mungkin Kategori Khusus Kita Bisa Jual Kembali Atau Limbah Yang Masuk Kategori Limbah B3 Bahan Beracun Berbahaya Itu Ada Izin Atau Ada Persyaratan Dari Kementerian Lingkungan Hidup Yang Harus Dipenuhi Jadi Tergantung Limbah Apa Yang Kemudian Kita Buang Atau Kita Dispose Oke Kemudian Selanjutnya Adalah Pengendalian Terhadap Bahan Baku Sekali Lagi Tadi Saya Katakan Bahwa Bahan Baku Ini Salah Satu Hal Yang Penting Yang Harus Kita Betul Betul Consen Pada Saat Kita Mengadakan Bahan Baku Atau Membeli Bahan Baku Jangan Lupa Pastikan Bahwa Bahan Baku Berasal Dari Tempat Yang Jelas Pastikan Bahwa Anda Tahu Syukur Sumber Asalnya Anda Tahu Tetapi Setidaknya At the Point Of Sale Dimana Tempat Menjual Bahan Baku Tersebut Anda Harus Pastikan Kondisinya Baik Misalkan Kita Belikan Pasar A Dilihat Aja Jangan Beli Asal Beli Aja Dilihat Tempat Dimana Bersih Ap Enggak Apalagi Meletakkan Ikannya Pada Saat Di Pasar Di Permukan Es Atau Tidak Ada Pendingin Atau Tidak Karena Kalau Sudah Mulai Mengalami Kebusukan Sudah Tinggal Satu Tahap Lagi Produk Sudah Mengalami Dekomposisi Dan Denaturasi Bahkan Sudah Mengalami Perubahan Autolisis Dari Enzim Dari Dagingnya Berubah Menjadi Tengik Kena Kontaminasi Bakteri Pembusuk Akhirnya Jadi Bau Busuk Dan Kebusukan Itu Sudah Indikator Bahwa Total Bakteri Yang ada Dalam Ikan Tersebut Sangat Tinggi Dan Menyebabkan Resiko Banget Kemungkinan Ada Bakteri Patogen Di Dalamnya Sehingga Hygiene Itu Penting Terus Penyimpanan Transportasi Juga Tadi Sekali Lagi Saya Harus Katakan Barang Dari Supplier Diteranspor Pakai Apa Kalau Memang Butuh Transport Dingin Harus Pakai Pendingin Kita Saklekin Aja Ke Supplier Karena Memang Kalau Materialnya Jelek Produknya Pun Tidak Bisa Dijamin Sesuai Dengan Apa Yang Kita Harapkan Atau Yang Kita Janjikan Ke Konsumen Kita Garbage In Garbage Out Jadi Jangan Pernah Memasukkan Bahan Baku Yang Jelek Atau Mungkin Punya Resiko Terhadap Ketidak Amanan Pangan Kemudian Pelatihan Dan Kompetensi Pastikan Karyawan Anda Sudah Diberikan Pemahaman Sudah Diberikan Kesadaran Awareness Kesadaran Dan Tanggung Jawab Bahwa Mereka Bekerja Di pabrik Atau Di pengolahan Pangan Yang Banyak Aturannya Mereka Tidak Boleh Batuk Sembarangan Mereka Tidak Boleh Kerja Kalau Tangannya Terluka Mereka Tidak Boleh Bersin Bersin Dimana Mereka Nggak Boleh Ngeludah Nggak Boleh Ngerokok Di tempat Kerja Ada Resiko Juga Maka Itulah Kemudian Yang Jadi Penting Bahwa Mereka Diberikan Pelatihan Sehingga Karena Dia Sudah Paham Dia Punya Tanggung Jawab Dan Dia Bisa Mengeksekusi Atau Melaksanakan Tanggung Jawab Itu Dengan Baik Perlu Ada Dibuat Program Pelatihan Yang Sederhana Misalkan Pelatihan Tentang Cara Cuci Tangan Contohnya Banyak Di Youtube Atau Bagaimana Caranya Memastikan Pergelangan Tangan Sampai Dengan Permukaan Punggung Tangan Selah Selah Pelatihan Tentang Kebersihan Diri Pelatihan Tentang Cara Membersihkan Pelatihan Tentang Cara Kerja Banyak Sekali Sepertanya Harus Memberikan Instruksi Yang Jelas Dalam Tertulis Bagaimana Cara Mengoperasikan Mesin Bagaimana Cara Mixing Bagaimana Cara Nyimbang Supervisi Tol Pantau Jangan Hanya Entah Kita Udah Omongin Terus Kita Tidak Pantau Harus Tetap Ada Supervisi Makanya Kenapa Perlu Ada Supervisor Mengapa Kemudian Ada Quality Control Pengendali Mutu Ada Orang Yang Memang Punya Sense Yang Tinggi Terhadap Risiko Keamanan Pangan Dan Kualitas Produk Yang Mereka Melakukan Pemeriksaan Inspeksi Produk Inspeksi Peralatan Inspeksi Kebersihan Dan Jangan Lupa Terus Menerus Diberikan Refresher Training Diulang Terus Setahun Sekali Terus Diulang Karena Setiap hari Kita ngomong Aja Belum Didengar Apalagi Kalau Nggak pernah Diomongin Atau Belum Pernah Dilatih Memang Kerja di Pabrik Makanan Ini Tidak Serta Merta Karyawan Langsung Sadar Tapi Perlu Betul Betul Telaten Ngomongin Terus Maka Inilah Yang Disebut Dengan Bagaimana Mengembangkan Satu Kompetensi Karyawan Yang Punya Awareness Dan Tanggung jawab Yang Baik Sehingga Ketika Mereka Paham Mereka Bisa Melaksanakan Dengan Tertib Semua Instruksi Kerja Semua Prosedur Yang Dibuat Maka Mudah-mudahan Produknya Memang Bisa Dikendalikan Dan Punya Kualitas Dan Tidak Ada Resiko Keamanan Pangan Oke Next Terkait Dengan Pembersihan Atau Disinfeksi Dan Pengendalian Hama Pembersihan Ini apa Pembersihan Bersih dari Kotoran Cleaning Itu adalah Membersihkan Peralatan Dari Kotoran Setelah Dibersihkan Disinfeksi Disinfeksi Ini suci Hama Disinfektan Atau Kalau kita Beli Sanitizer Biasanya Sanitizer Ini Biasanya Untuk Permukaan Tangan Atau Kulit Kita Sama Bahannya Bisa Bahan Alkohol Bisa Bahan Klorin Apapun Dan Dalam Produksi Makanan Kenapa Harus ada Disinfeksi Disinfeksi Ini adalah Untuk Mereduksi Potensi Tumbuhnya Bakteria Di permukaan Peralatan Disinfeksi Yang paling Sederhana Adalah Dengan Air Panas Misalkan Punya Balita Kemudian Dikasih Botol Asi Dikasih Susu Formula Setelah Anda Cuci Botolnya Direbus Dulu Pakai Air Panas Dicemplungin Maksudnya Dicemplungin Air Panas Itu Merupakan Salah Satu Disinfeksi Yang Aman Tidak Beresiko Residu Cuma Repot Kalau Pakai Bahan Kimia Untuk Di Permukaan Kotak Produk Lebih Efektif Efficient Sepanjang Dosis Yang Diberikannya Sesuai Misalkan Pakainya Larutan Klorin Untuk Disinfeksinya Boleh Berapa PPM 50 PPM Gimana Cara Buatnya Itu Harus Ditakar Dengan Baik Sesuai Dengan Takaran Yang Nanti Kita Hitung Untuk Menghasilkan Solusi Atau Larutan Dengan Konsentrasi Disinfektan Yang Sesuai Yang Mumpuni Kemudian Tolong Monitor Lakukan Monitoring Efektifitas Sehingga Monitoring Ini Apa Setelah Dibersihkan Dicek Lagi Misalkan Kita Nyuruh Anak Produksi Kita Tolong Bersihkan Peralatan Meja Dan Dari Pokoknya Sebelum Pulang Harus Bersih Semua Jangan Percaya Gitu Setelah Itu Harus Melakukan Pengecekan Lihat Dilihat Visual Boleh Kemudian Kita Boleh Pake Metode Lain Misalnya Pake ATP Test Jadi Sweb Atau Pake Microbiological Test Diusap Nanti Dibawa Ke lab Ada Bakterinya Setelah Dibersihkan Itu Yang Kemudian Lebih Direkomendasikan Tapi Setidaknya Secara Visual Pun Kita Bisa Lihat Bahwa Ini Bersih Apa Enggak Gitu Jangan Sampai Banyak Serpihan Serpihan Produknya Misalnya Serpihan Daging Ikan Atau Ayam Atau Ada Apa Di Lantai Yang Karena Bersihnya Enggak Beres Nyangkut Semua Di Drain Begitu Pagi Masuk Bau Busuk Ini Yang Yang Harus Dihindari Maka Monitoring Itu Tetap Penting Dilakukan Kemudian Pengendalian Hama Hama Ini adalah Tikus Kecua Dan Pertama Cegah Dulu Gimana Cara Cegahnya Ya Tadi Ditutupin Semuanya Jendelanya Dikasih Kasa Pintunya Dikasih Plus Trikertin Kalau Dia Sering Keluar Masuk Atau Dikasih R Kertin Jadi Harus Ada Tekanan Udara Blower Ke Pintu Yang Di Mall Pintu Dibuka Blower Nyala Itu Untuk Menghindari Masuknya Debu Ataupun Hama Kedalam Karena Terhalang Sama Angin Kemudian Gorong Dikasih Kasa Pengendalian Itu Namanya Pencegahan Termasuk Juga Letakan Sampah Harus Ditutup Karena Kalau Enggak Pada Datang Kemudian Untuk Naruh Barang-barang Terutama Di area Luar Barang Bekas Barang Gak Kepake Penataan Di luar Penting Karena Ada Sarang Nanti Disitu Nanti Kecuai Bersarang Apalagi Tikus Yang Bersarang Baru Kita Monitor Dan Deteksi Dengan Menggunakan Alat Misalnya Pake Electric Fly Killer Atau Light Trap Atau Insect Trap Kemudian Pake Bed Station Pake Umpan Pake Jebakan Itu Monitoring Dan Deteksi Dan Pengendalian Investasi Hama Dilakukan Dengan Penyemprotan Crying Fogging Atau Tindakan Lainnya Untuk Melakukan Eradikasi Pemusnahan Masal Untuk Mereduksi Populasi Hama Tersebut Personal Hygiene Berkaitan Sama Orangnya Bagaimana Status Kesehatannya Sakit Luka Kebersihan Personel Pakaian Pelindung Kebiasaan Mereka Bekerja Kemudian Juga Ketentuan Untuk Para Pengunjung Atau Tamu Jangan Metang-metang Tamu Temennya Bos Datang Gak Pake Sepatu Yang Khusus Sehingga Katorannya Kemana-mana Gak Mau Pake Baju Just Lab Atau Mungkin Protective Clothing Atau Baju Yang Memang Disediakan Untuk Masuk Area Tersebut Jadi Ini Lebih ke Behaviornya Fasilitas Kita Sediain Orang Yang Sudah Kita Latih Saatnya Kemudian Kita Harus Pastikan Higien Personalnya Memenuhi Standar Minimal Nah Untuk Operasi Atau Pengendalian Proses Produksi Ini Dimulai Dari Penentuan Produknya Apa Gimana Cara Prosesnya Kemudian Kita Nilai Apakah PRP Kelajakan Dasar Bangunan Sesuai Atau Tidak Bagaimana Kita Terhadap Pelaksanaan SOP Kemudian Pengendalian Suhu Tahapan Prosesnya Ada Resiko Kontaminasi Kontaminasi Yang Tadi Saya Sebutkan Juga Harus Kita Pakami Dimana Letak Potensi Resiko Itu Kita Pakai Air Airnya Sesuai Dengan Regulasi Misalkan Ada Regulasi Dari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492 Tahun 2010 Itu Bicara Tentang Air Potable Yang Dipersyaratkan Untuk Pengolahan Pangan Kemudian Ada Identifikasi Lot Atau Traceability Ini Kode Produksi Kita Yang Harus Kita Tempelkan Kalau Nanti Ada Sesuatu Terjadi Penarikan Atau Terjadi Masalah Di Pasar Atau Di Konsumen Kita Bisa Segera Tarik Berdasarkan Kode Lot Yang Kita Sudah Tentukan Lot Ini Kita Yang Harus Mengatur Misalkan Kode Produksi Itu Tanggal Bulan Tahun Yang Harus Seragam Itu Kode Kada Luarsa Tanggal Kada Luarsa Tanggal Bulan Tahun Tidak Boleh Berubah Tapi Kalau Kode Lot Kode Trace Atau Kode Production Code Atau Namanya Badge Number Sama Aja Itu Sebetulnya Identitas Dari Produk Tersebut Untuk Mempermudah Kita Melakukan Penelusuran Ketika Ada Masalah Kemudian Penarikan Produk Kalau Ada Apa-apa Kita Harus Tarik Masuk Di Dalam Pengendalian Operasi Nah Terakhir Untuk Informasi Terkait Dengan Konsumen Tadi Pelabelan Ini Salah Satu Hal Yang Memang Harus Include Di Dalam Awareness Konsumen Maka Pelabelan Ini Menjadi Regulasi Di Semua Negara Pasti Punya Regulasi Tentang Pelabelan Kalau Tidak Ada Regulasinya Maka Orang Bikin Makanan Ngelabelinya Ngaco Semau Dia Nah Ini Yang Menjadi Isu Penting Yang Harus Menjadi Concern Bagi Semua Produsen Pahami Tentang Pelabelan Ikuti Ketentuannya Kemudian Kontrol Supaya Tidak Ada Kesalahan Termasuk Edukasi Kepada Konsumen Karena Konsumen Kudid Edukasi Misalkan Masakannya Harus Dimasak Dulu Atau Digoreng Dulu Atau Direbus Dulu Ada Yang Ready To Eat Siap Untuk Dimakan Nasin Dulu Ada Yang Ready Meal Siap Dikonsumsi Dalam Bentuk Meal Makanan Jadi Ada Ready To Cook Ini Mentah Harus Dimasak Dulu Itu Consumer Education Atau Consumer Intended Use Of Consumer Gimana Cara Konsumen Menggunakan Produk Kita Biasanya Kita Taruh Di Saran Penyajian Di Dalam Label Ada Saran Penyajian Gimana Cara Menyajikannya Oh Ini Di Microwave Oh Ini Harus Direbus Oh Ini Harus Dikukus Oh Ini Harus Digoreng Dulu Oh Ini Boleh Diminum Langsung Itu Namanya Instruction For Use To Consumer Termasuk Salah Satunya Adalah Edukasi Terhadap Konsumen Bagaimana Informasi Di Dalam Kemasan Disimpan Dimana Itu Salah Satu Edukasi Yang Penting Oke Masih Ada Satu Lagi Tentang Transportasi Jadi Persyaratan Transportasi Ini Sebetulnya Simple Gimana Caranya Memastikan Transporter Ini Benar Bersih Sebelum Nanti Kita Muat Produknya Kemudian Kalau Memang Ada Penggunaan Yang Sesuai Dengan Suhu Tadi Saya Sudah Katakan Termasuk Kalau Perawatan Atau Truk Atau Kondera Punya Sendiri Kita Ada Metode Perawatan Yang Cocok Kalau Kita Pakai Pihak Ketiga Serahkan Pihak Ketiga Kepada Vendor Untuk Melakukan Itu Setidaknya Kita Menggunakan Truk Atau Menggunakan Transporter Yang Bebas Dari Resiko Kontaminasi Kontaminasi Bau Juga Bisa Jadi Misalkan Kayak Kemarin Ada Produk Dia Ada Mobil Berpendingin Bekas Ngangkut Durian Kemudian Saya Ikut Gunakan Mobil Itu Sampai Tempat Produk Saya Bau Durian Itu Salah Satu Potensi Yang Harus Kita Cegah Walaupun Tidak Langsung Beri Keamanan Pangan Oke Nah Itulah Pre-requisite Program Dari Mulai Bangunan Kelayakannya Operasionalnya Yang Harus Kita Buat Dulu Yang Harus Kita Tetapkan Dulu Semaksimal Mungkin Kita Implementasikan Supaya Nanti Ketika Mengimplementasikan Sistem HASAP Ini Bisa Efektif Jadi Jangan Sampai Kelayakan Dasar Pre-requisite Program Atau GHP Good Hygienic Practice Good Manufacturing Practices Belum Baik Kita Sudah Implementasi HASAP Akhirnya Tidak Banyak Nolong Tidak Banyak Membantu Bahkan Tidak Bisa Menjamin Bahwa produk Tersebut Bebas Risiko Ketika Instalasinya Bagus Ketika Kelayakan Dasarnya Terpenuhi Barulah Kita Bikin Software Ternak Kutip Tools Langkah Langkah Dan Prinsip HASAP Ada di Bagian Keempat Langkah Dan Prinsip HASAP Sesuai Dengan Kodex Itu Ada 12 Langkah Katanya Dan 7 Prinsip Jadi Sejak Pertama Diterbitkan Tahun 1969 HASAP Ini Sampai Sekarang Tetap Sama Ada 7 Prinsip Dan 12 Langkah Nah Ada Tertulis Dalam Recommended International Code of Practice General Principle Of Food Hygiene Jadi Semua Negara Maka Ini Acuannya Termasuk Indonesia Bahkan SNI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang RCP Recommended Code of Practice Itu 100% Adopsi Dari punya CAC RCP Tadi Makanya Kenapa SNI Tulisannya SNI CAC RCP 1 Tahun 2011 Nah Karena Adopsi Adopsi Berarti Terjemahan Dari Code of Practice General Principle Of Food Hygiene CAC RCP 1 199 Yang direvisi Tahun 2003 Kemudian Direvisi Lagi Dan Perubahannya Berubah Penamaannya Berubah Menjadi CXC Tahun Nomor 1 Tahun 2020 Ini Kurang K1 CXC Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Prinsip Kebersihan Makanan Prinsip-prinsip Umum Kebersihan Makanan Yang harus Diimplementasikan Seluruh Rantai Pangan Dimana Pangan Tersebut Dari mulai Hilir Sorry Hulu Sampai hilir Diolah Hingga Ketangan Konsumen Nah Apa saja Langkah Dan Prinsipnya Jadi Prinsip Dan Langkah Yang pertama Kita harus Pastikan Pahami dulu Langkah Ada 12 Langkah Sebetulnya Dalam HASAP Ada Dari mulai Langkah pertama Adalah Membentuk Tim Jadi Harus Dibuat Dulu Timnya Siapa Yang menjadi Tim Berapa Orang Timnya Tim Itu Minimal Dua Ada Ketua Dan Anggota Jadi Tidak Boleh HASAP Dibuat Sendirian Dan Perseratan Dari Standar Ini HASAP Yang Terbaru Bahwa Semua Disiplin Ilmu Yang terlibat Di Dalamnya Harus Ikut Serta Turut Andil Dalam Mengembangkan Sistem HASAP Maka Setidaknya Wakil Dari Setiap Departemen Ini Ada Di Tim HASAP Itu Perwakilan Perwakilannya Misalkan Bagian Engineering Bagian Sanitasi Bagian QC Bagian Produksi Bagian Purchasing Bagian HRD Itu Harus Masuk Di Tim HASAP Langkah Kedua Menentukan Deskripsi Produk Penjelasan Produknya Apa Bahannya Apa Itulah Deskripsi Produk Langkah Ketiga Adalah Sasaran Pengguna Siapa Yang Akan Mengkonsumsi Produk Kita Bayi Balita Anak-anak Ibu Hamil Ibu Menyusui Atau Untuk Umum Diagram Alir Langkah Keempat Menentukan Tahapan Tahapannya Langkah Kelima Adalah Melakukan Verifikasi Flow Diagram Meriksa Ulang Verifikasi Meriksa Ulang Cek Lagi Benar Enggak Langkah Ke Enam Adalah Analisa Bahaya Mulai Langkah Keenam Sampai Langkah Ke 12 Itulah Prinsip Hasap Ditetapkan Jadi Prinsipnya Ada Dimulai Dari Langkah Keenam Sampai Ke 12 Langkah Keenam Prinsip Pertama Adalah Analisa Bahaya Jadi Bukan Berarti Ada 12 Terus Ada 7 Beda Lagi Enggak Enggak Jadi Di dalam 12 Langkah Ini Prinsipnya Ada Di Dalam Jadi Sebetulnya Apadin Langkahnya Karena Mulai Langkah Keenam Itulah Pahami Langkahnya Karena Mulai Langkah Keenam Itulah Prinsip Satu Dimulai Sampai Ke 12 Maka Prinsip 7 Sampai Selesai Kedua Langkah Ketujuh Prinsip Kedua Adalah Penentuan CCP Kenapa Dicebut HCCP Karena Intinya Adalah Pertama Hazard Analisis Analisa Bahaya Dan CCP Critical Control Point Maka Setelah Kita Melakukan Mana Tahap Tahap Yang Kritis Yang Kritis Ini Yang Kalau Kita Tidak Kendali Bahaya Ini Bisa Jadi Tidak Terkendali Maka Kita Pengendalian Bahaya Setelah Kita Analisa Di Tahapan Mana Yang Bahaya Banget Maka Kita Harus Kendalikan Setelah Kita Kendalikan Itulah Kita Kategorikan Sebagai Kategori Yang Kritis Atau Yang Biasa Aja Yang Kritis Ini Yang Kita Harus Kendalikan Kemudian Nanti Kita Tetapkan Ada Yang Namanya Batas Kritis Batasannya Apa Limitnya Apa Batasan Itu Nanti Bisa Jadi Regulasi Bisa Jadi Ketentuan Dan Lain Batas Kritis Inilah Yang Nanti Kita Harus Pastikan Tidak Boleh Terlewati Misalkan Batas Kritis Suhunya Harus Digoreng 90 Sampai Misalkan 120 Derajat Ternyata Batasan Itu Tidak Terpenuhi Karena Kita Pas Ngegoreng Suhunya Cuma 80 Derajat Berarti Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Batas Kritis Nanti Dijelaskan Lebih Lanjut Kemudian Monitoring CCP Setelah Kita Tentuin Mana Tahapan CCP Kita Monitor Kita Cek Kita Kontrol Siapa yang Mendalikan Gimana Caranya Kapan Dilakukan Setelah Dimonitor Kalau Ada Masalah Nanti Di Langkah 10 Lakukan Perbaikan Katanya Prinsip Kelima Setelah Kita Melakukan Monitoring Pastikan Monitoring Itu Berjalan Namanya Verifikasi Ada Di Langkah 11 Prinsip Ke 6 Terakhir Semua Aktivitas Itu Kita Catat Di Record Pake Form Atau Pake Apapun Dicatat Itu Namanya Langkah 12 Prinsip 7 Jadi Itulah 12 Langkah Yang Nanti Kita Kupas Satu-satu Dalam Slide Berikutnya Oke Kita Mulai Step Pertama Bagian Kelima Adalah Penentuan Tim Hasap Tim Hasap Ini Harus Dibentuk Tadi Katakannya Minimal Setidaknya Ada 2 Orang Tetapi Direkomendasikan Bahwa Tim Hasap Ini Harus Ditentukan Ruang Lingkup Hasap Proses Apa Ruang Lingkup Dari Aktifitas Kita Di mana Sampai Mana Penerimaan Sampai Pengiriman Produk Untuk Jenis Produk Apa Lokasinya Di mana Pabrik Lokasi Pengolahannya Dan Nanti Tim Hasap Ini Harus Terdiri Dari Multidisiplin Ilmu Yang Menyertakan Pengetahuan Serta Aspek Aspek Dalam Rangka Pengembangannya Kenapa Karena Ketika Kita Mencari Tau Bahan Baku Yang Bagus Gimana Orang Yang Beli Bahan Baku Atau Bagian QC Mungkin Tau Atau Spesialis Quality Assurance Bagaimana Metode Prinsip Dari Inspeksi Analisa Orang Yang Diproduksi Biasanya Operasional Orang Engineering Yang Ngerti Mesin Orang Yang Ngerti Tentang Spek Produk Akhir Atau Orang Yang Memang Punya Kompetensi Atau Punya Pengalaman Atau Punya Expertise Di bidang Bahaya Keamanan Pangan Orang Yang Ngerti Tentang Lingkungan Kondisinya Siapa Aja Pokoknya Gado Gado Harus Multidisiplin Ilmu Supaya Dalam Kajian Kajian Kontrolnya Nanti Nah Tadi Dua Ketua Dan Anggota Anggotanya Berapa Pak Bebas Gak ada Ketentuan Minimal Anggotanya Satu Ketuanya Satu Jangan Sampai Bikin Tim Hasap Cuma Sendirian Gak Boleh Dan Nanti Tim Hasap Ini Setidaknya Ikuti Training Hasap Secara Formal Pahami Basicnya Dan Mudah-mudahan Materi Ini Bisa Bermanfaat Sebagai Awareness Awareness Apa Paling Enggak Belum Sampai Bisa Implementasi Awareness Lebih Ngeh Dulu Oh Itulah Namanya Hasap Sehingga Nanti Dilanjutin Training Apa Kebutuhan Tentang Dokumentasi Hasap Tentang Internal Audit Hasap Dan Bagaimana Latihan Kerjanya Monitoring Karena Belajar Kan Gak Sampai Sini Aja Harus Dipraktekin Akhirnya Kita Lebih Ngeh Apa Yang Kudu Dieksekusi Kemudian Kita Belajar Dari Pengalaman Karena Bisa Jadi Masing-masing Perusahaan Unik Gak Bisa Sama Dan Sebangun Dalam Pelaksanaan Bisa Jadi Challenge Juga Beda Jangan Beda Perusahaan Satu Perusahaan Tetapi Beda Lokasi Bisa Beda Challenge Nah Tim Hasap Ini Menentukan Ruang Lingkup Dimana Mulainya Kapan Dimana Apa Yang Terlibat Dalam Komponen Komponen Pendukung Komponen Utamanya Dalam Implementasi Hasap Nanti Dan Kenapa Kemudian Kita Menerapkan Hasap Kita harus Paham Sebagai Tim Paham Kenapa Harus Hasap Yang Tadi Saya Cerita Di Awal Kenapa Harus Hasap Karena Tuntutan Konsumen Karena Tanggung jawab Produsen Apalagi Harus Mematuhi Semua Regulasi Di Semua Negara Regulasi Pasti Memasukkan Hasap Di Dalamnya Tapi Masalahnya Perlu Disertifikasi Atau Tidak Tergantung Tapi Akan Jauh Lebih Baik Kalau Punya Sertifikasi Hasap Karena Dengan Punya Sertifikasi Hasap Berarti Ada Pengakuan Dari Pihak Ketiga Yang Pengakuan Tersebut Bisa Jadi Menjadi Poin Penting Atau Menjadi Competitive Advantage Bagi Penggunanya Atau Bagi Produsen Itu Untuk Bisa Berkompetisi Di Level Nasional Atau Level Domestik Maupun Level Internasional Contohnya Gini Bikin Tim Hasap Seperti Siapa Namanya Titlenya Apa Kompetensinya Apa Bisa Jadi Minimal Dua Orang Atau Semua Departemen Yang terlibat Contohnya Disini Bagian Apa Misalkan Ini Operator Bagian Packaging Ini Ngerti Maintenance Ngerti Sanitasi Contohnya Yang disebut Multidisiplin Tim Baik Bagian Kedua Sorry Hasap Step Kedua Ini Belum Masuk Prinsip Karena Prinsip Step Kedua Step Kedua Dulu Step Kedua Adalah Menentukan Deskripsi Produk Apa Deskripsi Produk Ini Adalah Rincian Tentang Komposisi Produk Kita Pengembasannya Informasi Informasi Lain Yang Penting Yang Nanti Menjadi Gambaran Utama Bahwa Produk Ini Harus Tertulis Secara Lengkap Informasinya Jadi Contohnya Nama Produknya Apa Misalkan Namanya Produknya Bakso Komposisinya Apa Daging Sapi Terigu Gula Garam Bumbar Kemiri Apapun Bumbu Bumbu Lainnya Asal Bahan Ingredients Asal Bahannya Apa Bahannya Apa Asal Daging Dari Mana Harus Tahu Asal Muasalnya Jadi Namanya Origin Of Ingredients Boleh Sebutkan Daerah Boleh Sebutkan Produsen Boleh Sebutkan Lokasi Atau Mungkin Negara Kalau kita Impor Misalkan Sapi Dari New Zealand Sapi Dari Australia Itu Contohnya Kemudian Berikutnya Adalah Karakteristik Produk Akhir Produk Akhir Ini Gimana Karakteristik Bentuk 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 Kotak Loncung Panjang Lembek Atau Apa Warnanya Itu Adalah Karakteristik Produk Akhir Metode Pengawetan Gimana Caranya Pengawetan Ini Preservasi Misalkan Dibekukankah Atau Direbus Dikukus Atau Dikeringkankah Diasimkan Diasamkan Diasinkan Ikan Asinkan Pengawetannya Pakai garam Kalau Acar Pengawetannya Pakai Cuka Kalau Produk Frozen Atau Produk Beku Pengawetannya Dibekuin Di freezing Kalau Produk-produk Yang Umpama Dikalingkan Disterilisasi Dipanaskan Suhu tinggi Atau Susu Dipasterisasi Supaya Bisa Lebih Tahan Lama Tapi Kesegarannya Masih Bagus Nah Itu contoh Karena Susu Ada dua Pasterisasi Seterilisasi Susu Pasterisasi Susunya Masih bagus Komposisi Proteinnya Tapi Tidak boleh Dipanaskan Pada suhu tinggi Karena Kalau dipanaskan Pada suhu tinggi Pecah proteinnya Tetapi Susu UHT Itu susu yang Bisa bertahan lama Jadi pilihan Kalau kita Oh nutrisinya Sudah cukup Pakai susu UHT Karena lama Bisa kita simpan Bahkan tidak perlu Ditaruh dari kulkas Susu UHT Ditaruh suhu biasa Itu contohnya Kemudian kemasan Kemasan Ada dua Kemasan primer Dan kemasan sekunder Kemasan primer Ini yang kontak langsung Dengan produknya Sementara kemasan sekunder Adalah kemasan yang luarnya Misalkan karton Plastik Creping Apapun Itu yang disebut dengan Kemasan sekunder Maka dari itu Hal yang mungkin menjadi penting Adalah pastikan Anda paham Bahwa kemasan ini Tidak resiko terhadap Migrasi kimianya Yang tadi saya cerita ya Tentang Perpindahan Migrasi dari Dari kaleng Misalkan Atau dari plastik Ke kemasannya Eh ke makanannya Kondisi penyimpanan Disimpan di mana Suhu tinggi Suhu rendah Atau suhu biasa Metode distribusi Didistribusikan pakai apa Pakai truk biasa Pakai mobil biasa Atau berpendingin Umur simpan Kadar luarsannya berapa lama Sebulan Dua bulan Setahun Dua tahun Pelabelan khusus Termasuk alergen Klaim nutrisi Misalkan mengandung vitamin A Mengandung vitamin C Bebas gluten Itu namanya Klaim nutrisional Yang harus kita Ada gak di label kita Kalau ada tulis ya Kemudian penyajiannya Instruction for use Gimana cara konsumen pakai Direbus dulu kah Digoreng dulu kah Atau mungkin harus dimasukin ke microwave kah Nah itulah disebut dengan instruction for use Dan pasarnya tujuannya kemana Itu kah ke retail kah Atau ke industri lanjutan Atau ke Horeca Misalkan hotel Restoran Catering Atau apapun ya Nah Kemudian step ketiga Ini adalah Intended use Apa intended use Yang dimaksud intended use adalah Siapa penggunanya Siapa orang-orang Yang akan mengkonsumsi produk kita Nah disini ada 5 kelompok rentan katanya Satu orang yang lanjut usia Elderly Kemudian bayi Ya atau Atau infant gitu Kemudian wanita hamil Pregnant woman Atau orang yang sakit Atau orang yang Immunokompromise Yang alergi Yang imunnya lemah ya Misalkan dia kena Penyakit tertentu Yang dia harus mengkonsumsi produk-produk Yang autoimun misalnya Yang produk-produknya harus Betul-betul terjaga Kondisi keamanan pangannya Oke Nah itu harus kita tentuin Produk kita untuk buat siapa Apakah produknya itu untuk umum Atau produknya memang hanya untuk orang yang Tertentu Misalkan untuk diabetes Kan ada Diabetic consumption Atau consumer ya Harus Konsumsinya pun Takarannya harus pas Supaya dia Tidak beresiko lanjutan Terhadap penyakit diabetesnya Nah Kita tentuin Produknya jenisnya apa Tertulis gitu ya Kemudian baru Bikin lah Sudah kita tentukan produknya Baru kita bikin Alur prosesnya Gimana cara buatnya Ini step 4 Bagian 8 Dari Presentasi ini Adalah Menentukan flow diagram Ya ini misalnya Langkah-langkah Membuat Suatu produk Dimulai dari Tepung Kemudian ada Kacang Masakan Kemudian disimpan Setelah itu disimpan Ditimbang Kemudian dimixing Dibentuk gitu ya Nanti kalau ada Proses rework Akan dimasukkan ke dalam Tahapan forming Dipotong-potong Kemudian keluar Ada mungkin Serpihan Atau Strap dari produknya Jadi waste Kemudian di Baking Baking itu apa Di Oven gitu ya Didinginkan Kemudian di Packing Masukin kode Metal detector Dan ambient storage Ini misalkan Untuk bikin cake Atau bikin kue Atau bikin Apa namanya Cookies Apapun ya Ini contoh aja Jadi sesuaikan Dengan produk Anda Tahapan dari awal Sampai akhir apa Jangan lupa Kapan reproses terjadi Bikin alurnya Kemana keluarnya Produk-produk tersebut Misalkan dia jadi waste Keluarkan Ada tanda panah Ke kanan ini ya Kemudian Kapan Kemudian packagingnya masuk Masukin packagingnya Pada saat packing Proses Packaging itu kemasan Packing itu tahap Pengemasan gitu ya Jadi beda Packaging sama packing Sampai dengan produk tersebut Disimpan Nah ini ambient storage Berarti disimpan Dalam kondisi Biasa Normal Tapi kalau chill storage Disimpan dalam Chill Atau Kondisi dingin Atau kalau frozen storage Atau cold storage Disimpan dalam Suhu beku Gitu ya Baru di dispatch Dispatch adalah Di shipment Atau di loading Ke kendaraan Atau ke transporter Nah flow diagram ini Harus dibuat Ditulis gitu ya Dan harus sama Dengan apa yang Dilaksanaan di lapangan Jangan sampai Yang ditulis flownya Cuma tiga biji Di persiapan Penggorengan Di packing Enggak gitu Karena tahapannya kan panjang Habis digorengkan Kemudian ada Didinginkan dulu Namanya tahapan cooling Nah untuk di packing Setelah cooling Nanti baru ditimbangin Masa gak ada tahapan penimbangan Nah itu yang disebut dengan Tahapan proses Yang harus sama Dengan aktualnya Baru setelah kita buat Setelah kita buat Tahapan proses itu Tim akan melakukan Verifikasi Semua nih tim nih Ikut verifikasi Ngecek lagi Di lapangan Cocok gak Apa yang sudah ditulis Nah ini disebut dengan Verifikasi diagram alir Dilakukan dengan Walk the talk Ini tinggal jalan aja Bawa dokumen gitu ya Bawa yang udah kita coret-coret Kita buat Udah di print Dibagiin ke tim Diturun Lihat Seluruh tahapan itu Sama gak apa yang tertulis Kalau sama oke Kalau ada perubahan tulis Atau perbedaan Nah ada beda nih Ini harusnya stepnya tuh Dilakukan Perebusan dulu deh Baru dibentuk Ini kok gak ada Perebusannya gitu Atau ada tahapan yang diganti Dituker gitu ya Bolak-balik Oh ini harusnya dikemas dulu Baru masuk ke Mesin metal detector Tadinya Dimasukkan mesin dulu Baru ke Kemasan gitu Ternyata diganti Dibalik Nah itu harus dicatat Dan dikasih Ini ya Dilaporkan Dalam Laporan verifikasi Flow diagram Semua jenis produk Harus di verifikasi Minimal sekali setahun Kalau tidak ada perubahan Tapi kalau ada perubahan Silahkan lakukan verifikasi ulang Nah Itulah langkah awal Langkah pertama Bentuk tim Langkah kedua Kita menjabarkan produk kita Namanya Deskrisi produk Langkah ketiga Tadi kita bikin siapa pengguna produk kita Intended use Apakah orang dewasa Orang umum Apakah orang yang imunnya lemah Apakah ibu hamil Apakah anak-anak Balita Batita Orang tua Atau orang-orang yang punya sensitivitas tertentu Misalkan orang yang alergi Nah itulah Nah itulah siapa penggunanya Atau kalau ada perubahan Perubahan di tengah jalan Oke Nah ini yang contoh ya Verifikasi flow diagram Secara onsite ini contohnya Ini contohnya saya pakai beda ya tadi dengan Ini ikan misalkan Nerima ikan Disimpan dalam Tuhu dingin Modul ini Peruntukannya memang bukan untuk Teman-teman di Indonesia ya Baik Nah ini yang penting Karena apa Ini prinsip pertama Langkah ke enam Ulangi ya Langkah hasap itu ada dua belas Prinsip hasap ada tujuh Tetapi bukan terpisah Karena Prinsip hasap yang pertama itu Nempel Di langkah yang ke enam Step ke enam Sama dengan Prinsip pertama Ini yang paling penting Dalam hasap Melakukan analisa bahaya Hazard analysis Atau HA Makanya HA CCP Hazard analysis And Critical control point Nah pentingnya disitu Analisalah Dimana Tahapan yang beresiko Terjadinya bahaya Maka langkah apa yang harus dilakukan Pertama langkahnya adalah Mengidentifikasi dulu Identifikasi itu apa sih Cari tahu Bahaya apa yang mungkin Terdampak atau terjadi Pada produk tersebut Di setiap tahapan Mana yang bahaya fisik Mana yang bahaya mikro Mana yang bahaya kimia Yang tadi udah dijabarin Di awal itu ya Ada gak disitu Misalkan gini Kita Nerima ikan Ada gak bahaya fisik Ada Kemungkinan ikan itu masih ada Serpihan logam Ada gak bahaya mikro Ada Ada Bakterinya Bisa jadi salmonella Bisa jadi listeria Bisa jadi E.coli Gitu ya Ada gak bahaya kimia Oh bisa jadi ada Karena ikan ditangkap Di perairannya kotor Dia bisa jadi mengandung Heavy metal Atau bahkan ikan-ikan tertentu Ada histaminnya Misalnya gitu ya Identifikasi Dari mana asal bahaya tersebut Sumber bahaya itu cuma ada dua Dari bahan baku Atau selama prosesnya Kemudian tentukan Yang disebut dengan peluang Terjadinya bahaya Sering gak Sering gak denger bahaya ini ada Atau bukan Tahapan enam Prinsip pertama Hanya melakukan analisa bahaya Hanya melakukan analisa bahaya Oke kita contohkan Misalnya Pertama tentukan dulu Identifikasi dan sumber bahaya Penting Untuk teman-teman Atau bapak ibu Membedakan antara bahaya Dan penyebab bahaya Contoh Kontaminasi bakteri patogen Yang namanya E.coli Itu adalah bahayanya Penyebabnya Karena orang Yang kerja kotor Sanitasi personelnya Gak bagus Jorok Orang yang kerjanya Gak cuci tangan Abis dari WC Gak cuci tangan Langsung memegang makanan Maksudnya langsung memegang produk Nah itu yang disebut dengan Sanitasi personel yang tidak baik Itulah penyebab bahaya Bahayanya adalah E.coli E.coli itu bisa bikin orang sakit Kena diare Jadi hazard and cause is different Yang perlu kita identifikasi adalah Dua-duanya Sumbernya dari mana Penyebabnya apa Dan bahayanya apa Oke Nah saya contohkan disini Dalam menentukan Analisa bahaya Ini kita menggunakan Template ya Templatenya ini adalah Tabel analisa bahaya Tabel analisa bahaya itu isinya Tahapan prosesnya apa Bahaya potensialnya apa Sumber bahayanya dari mana Apakah potensi bahaya ini signifikan atau tidak Seberapa sering Dan seberapa parah Probability Dan severity Kemudian signifikan apa enggak Yes dan no Alasannya apa Kenapa signifikan Kenapa enggak signifikan Terus gimana cara mencegahnya Nah tahapannya sampai sini Nanti tahapan yang Q1 sampai Q4 itu ada Penentuan CCP Itu prinsip berikutnya ya Step berikutnya Nah setelah kita membuat Analisa Sorry Alur diagram Tadi misalkan Nerima fillet Ikan Kemudian disimpan dalam suhu dingin Dipotong-potong Dikemas Kemudian di metal detektor Kemudian jadi produk Jadi Nah dimasukinlah ke tahapan proses ini Dimasukin semua ya Tahapan itu dimasukin ke kolom pertama ini Kolom nomor 1 Dimasukin ke kolom nomor 1 Semuanya Dimasukin Maka penting untuk menomorin tahapan gitu ya Di kolom nomor 1 adalah tahapan proses Baru setelah itu Kita identifikasi potensi bahayanya Berasal dari mana Dan Sorry potensi bahayanya apa Dan sumber bahayanya apa Potensial hazard Dan cause of hazard Nah di nomor 2 Kolom nomor 2 inilah yang diisi Apa bahayanya Misalkan Tahapan metal detecting Ini saya coba loncat ya Saya kasih contoh yang lain Ada Tahapan Metal inclusion Metal inclusion itu apa Adanya benda asing Logam ya Misalkan ada staples Dari mana Atau mungkin dari serpihan Equipment yang patah Selama proses Misalkan ada gerinda Ada besi Atau ada apa yang Serpihan logam yang patah Bisa masuk ke Makanan Nah itu adalah cause of hazard Bahayanya adalah Potensi metal inclusion Atau ada Pertumbuhan bakteri patogen Patogenic bacterial growth Misalkan ada E.coli Penyebabnya adalah Impropriate handling During metal detecting Jadi Tangannya megang Atau alatnya kotor gitu ya Impropriate handling itu handling yang tidak benar gitu ya Terhadap pelaksanaan aktivitasnya Step Step prosesnya gitu Nah Baru Setelah kita tentukan Apa bahaya dan penyebabnya dari mana Tentukan bahaya itu signifikan apa enggak Signifikan itu apa sih Signifikan itu bahaya bingit Bahaya yang nyata Yang bisa berpotensi Menjadi Bahaya yang tidak terkendali Maka pendekatannya bisa pakai Umumnya Atau direkomendasikan Menggunakan pendekatan Signifikansi dari Peluang terjadinya Atau sering enggaknya Dan keparahan Apakah bahaya cukup mungkin terjadi Itu probability Apakah bahaya tersebut bisa menyebabkan orang sakit Itu adalah severity Nah Probability dan severity ini Kemudian kita petakan Ada yang Probability Tingkatnya rendah Tingkatnya tinggi Atau tingkatnya sedang gitu Jadi kita coba bagi tiga Peluangnya Sering Atau enggak Oh sering Kalau sering berarti peluangnya tinggi Kadang-kadang Nah peluangnya rendah Atau bahkan enggak pernah terjadi Atau dari informasi eksternal gitu ya Sering enggak sih kejadian di tahap itu Menurut Atau informasi Atau kita coba komparasi Atau benchmark Oh jarang mendengar informasi Atau belum pernah ada kejadian sebetulnya Atau kecil kemungkinan terjadinya Risiko Medium misalkan Sering enggak Oh kadang-kadang Tiga sampai empat kali kejadian Atau Oh pernah tuh kejadian di pabrik mana gitu Oh pernah tuh saya baca dari literatur Kemungkinan ada sih Berdasarkan referensi dari para ahli Atau hai Wah sering kejadian nih Atau sering mendengar Wah ini mah Tinggi banget resikonya gitu ya Bahkan selalu muncul gitu Di berita Di apa Nah itu berarti Informasi eksternal yang harus kita konsider Bahwa peluang tersebut tinggi Jadi kita coba bagi tiga Peluang rendah atau low Peluang sedang medium Peluang tinggi atau high Jadi nanti ini kita bisa Tetapkan sebagai satu ketentuan Sepakatan dengan tim asap gitu ya Nah baru kita tentukan juga Apa itu yang namanya Tingkan keparahan Severity Oh nggak parah Kalau misalkan Logam ya Atau misalkan Staples deh Kalau kemakan anak kecil Parah nggak Wah bisa jadi resiko tinggi Bisa jadi masuk rumah sakit Anak-anak Tapi kalau Kita mengkonsumsi sesuatu Yang mungkin Cuma ada Katakanlah serpihan kertas Bisa jadi Resikonya rendah gitu ya Tapi kalau yang kena plastik Ada plastik di dalamnya kemakan Bisa jadi Perluangnya I'm sorry Keparahannya sedang gitu ya Medium Jadi ini Probabilitas dan severity ini Kemudian kita coba Ranking gitu ya Mana yang rendah Mana yang tinggi Mana yang sedang Mana yang tinggi Nah ini contoh Tingkat resiko rendah Yang chemicals Itu detergen Chemicals Yang konsentrasinya kecil Kalau biologi ada Yeast and mold Jamur dan kapang Kalau yang fisik itu ada Payu Ada Bukan kayu apa Hair itu Rambut Paper Kertas Atau mungkin Serpihan pasir gitu ya Tapi bahaya tingkat sedang Itu ada heavy metal Chemicals Migration Pesticida gitu Bahaya yang tingkat sedang Untuk biologi ada E.coli Salmonella Yang fisika Ada serpihan tulang Ada Brittle material itu Kaca getas Yang udah pecah gitu Ada kayu Ada hard plastic Atau yang high Untuk chemical Kayak histamine Allergen Alplatoxin Toxin-toxin Ini bahaya lah Kalau biologi Ada Clostridium botulinum Dan Listeria Ini salah satu bakteri Yang berbahaya Kalau fisik mungkin Metal inclusion Atau masuknya Benda asing Berapa Logam Ataupun terbuat Dari kaca Atau Gelas gitu ya Nah Ini adalah Panduan aja Ini kita Panduan ini kita bisa cari referensi Dari manapun ya Kalau enggak Pakai panduan ini juga boleh Untuk menentukan apa Menentukan signifikansi Yang dimasuk signifikansi itu Kita nanti Kasih matrik Seperti ini Pertemukan antara Probability dan severity Ya Kalau Resikonya rendah Peluangnya rendah Ya berarti Tidak signifikan Tapi kalau Resikonya tinggi Peluangnya juga tinggi Resiko tinggi Peluangnya tinggi Maka dia signifikan Maka kalau Kita matrikskan Atau bikin Pola Kwadran 3x3 Maka akan ada 9 Yang Kemungkinan Ya Ada 9 signifikansi Dimana nanti 3 Tidak signifikan Dan 6 Di antaranya signifikan Misalkan Kalau bahayanya Sering terjadi Sering Berarti high Parah enggak Enggak parah sih Kalau kena itu Peluangnya sering Parah enggak Enggak parah Kalau enggak parah Berarti L gitu ya Nah nanti ketemulah Dia signifikan Tapi kalau Jarang kejadian Enggak pernah Bahkan enggak pernah mendengar Dan bahayanya juga Resikonya kecil Atau ringan Resiko penyakit Atau resiko Penderita Konsumen yang menderita itu Maka dia Tidak signifikan Signifikansi inilah Yang kemudian menjadi Catatan kita Untuk menentukan Apakah dia Perlu Kita lanjutkan Ke Sisi Pia Atau tidak Jadi Tahapan pertama itu Screening dulu ya Sorry Prinsip pertama itu Screening dulu Semua bahaya Nanti mana nih Yang bahaya-bahaya nyata Ini untuk apa Sebelumnya untuk Skala prioritas gitu ya Kalau memang bahayanya Bahaya signifikan Atau bahaya Bingit Maka kita harus Prioritaskan Tapi kalau Enggak terlalu berdampak Ya udah Enggak usah dilanjutin Enggak usah capek-capek Karena kita ngurusin Yang penting-penting aja Yang kurang penting Atau bahkan Enggak penting sekalian Enggak penting Itu enggak perlu Kita consider Untuk kita kontrol Karena kan untuk Menentukan Skala pengendalian Yang harus kita lakukan Nah ini contoh ya Contoh Penerimaan Filet Seger Atau fresh filet Contohnya Filetnya ini Filet Apa namanya Filet ikan tuna Misalnya ya Ada histaminnya Ada Ini nomor Di kolom nomor 2 Tadi kan Potensi bahayanya histamin Penyebabnya adalah Pada saat transport Atau handling dari kapal Atau handling dari supplier Itu jelek Peluang terjadinya Oh Peluangnya kecil sih Karena selama ini bagus gitu Enggak pernah ada masalah Low berarti ya Severitynya apa Severitynya tingkat tinggi Karena histamin Kalau kita lihat Dalam Slide sebelumnya Histamin itu Masuk kategori high Ini high Severitynya high Jadi tinggal dimasukin lah Severitynya high Pertemuan antara low Dengan high Ini signifikan atau tidak Coba kita lihat slide sebelumnya Low sama high Probabilitynya low Berarti Yang ini Yang atas ya Yang paling kiri Kemudian Severitynya high Pertemuan antara Severity dan probability Menjadikan Berdasarkan Tabel ini Merupakan bahaya yang signifikan Maka ditulislah Bahaya signifikan atau tidak Ya Bahaya signifikan Tapi kalau low Ketemu medium Tidak signifikan Dicentang aja Di kolom Tidak signifikan Tapi kalau Food allergen Misalkan Tinggi peluangnya Severitynya juga parah Centang Gitu ya Nah kemudian Diberikan justifikasi Kenapa Kau signifikan Kenapa Kau tidak signifikan Misalkan Histamin Ikan Mahi-mahi Atau ikan Tuna Gitu ya Ya Harus Dimasukin Kedalam es Kalau misalnya Tidak dimasukin Kedalam es Bisa menyebabkan Histamin yang Menyebabkan serius Problem atau Problem yang Serius terhadap manusia Nah ditulis nih Kenapa kok Jadi Signifikan Nah prinsip pertama Cuma sampai situ Cuma sampai menentukan Kenapa Ya Apa yang signifikan Dan kenapa jadi signifikan Baru nanti Kita masukin Pengendalian Ya di pengendalian Itulah Harus diapain Gitu katanya Oh Kalau misalkan Dia harus mematikan bakteri Harus dipanasin Kalau dia perlu Mengkultur Beberapa bakteri Atau Mikroorganisasi Yang menguntungkan Harus dipermentasi Kalau dia Mau awet Biar bakterinya Tidak tahan Dia asamin Karena tidak semua bakteri Tahan pada Pada pH asam Pada makanan asam Makannya makanan asam Ini awet Karena tidak banyak bakteri Yang bisa tumbuh di situ Kalau tidak ada bakteri Yang tumbuh Maka dia awet Termasuk Pendinginan Untuk pemukuan Dengan pemukuan Kenapa makanan bisa awet Karena bakterinya mati Dengan suhu Minus 18 derajat Celcius Semua Hampir semua Bakteri tidak tahan Bahkan cairan bakteri Berubah menjadi kristal es Hingga memecahkan Dinding selnya Dia mati Kalau tidak ada bakterinya Dia akan tetap awet Pengasinan Kenapa Penggaraman Karena dengan penggaraman Tidak banyak bakteri juga Yang bisa tahan Nama tingkat salinitas Yang tinggi Pengeringan Kenapa kok makanan kering awet Karena tidak ada air Karena bakteri itu hidupnya sama air Kalau tidak ada air Bakteri tidak akan hidup juga Semakin kering makanan Semakin awet Karena jarang bakteri Yang bisa bertahan Pada suhu Karena yang menyebabkan Kebusukan itu Bukan virus Bakteri Virus itu Bawain penyakit Tapi kalau bakteri itu Bisa menyebabkan kebusukan Sehingga inilah yang disebut dengan Control measure Apa pengendaliannya Untuk bahaya kimia Pengendaliannya bisa jadi Uji antibiotik Bisa jadi Pembinaan supplier Supaya tidak nyemprot Sebelum dipanen Bilang sama petaninya Pak Kalau nyemprot pesticida Jangan hari ini Buat besok dikirim Jangan Nyemprotnya seminggu lalu Soalnya pesticidanya Masih kebawa Atau minta sertifikat analisa Dari supplier Misalkan Supplier-supplier plastik Minta saja mana sertifikat analisamu Bahwa produkmu adalah food grade Dan lain-lain Jadi banyak yang bisa dikendalikan Termasuk Pengendalian label Untuk allergen Termasuk pengendalian timbangan Supaya tidak melebihi dosis Ambang batas Dari ini yang dipakai Atau bahan tambahan pangan yang dipakai Untuk bahaya fisika Supaya tidak ada bahaya fisikanya Diapain Pakai metal detektor Untuk mendeteksi logam Pakai saringan Supaya tidak ada kotoran Pakai ayakan Ayakan itu biasanya buat powder Kalau saringan buat yang liquid Air Sirup Yang liquid-liquid Pakainya filter Saringan Tapi kalau powder Terigu Bula pasir Pakainya Ayakan Atau shifter Ada glass control policy Penggunaan palet-palet plastik Jangan sampai pakai palet yang kayu Karena nanti serpihannya bisa Katut atau nyangkut ke produknya Nah itu yang akan kita tulis Dalam control measures Misalkan tadi nih Histamin Oh ini harus dicek Berarti Suhunya dicek Harus dicek juga Di lab Ada histaminnya atau tidak Gitu ya Untuk partogen bakteria Juga sama Suhu diterima Harus suhunya 4 derajat Kalau enggak Kemungkinan akan ada tumbuh Bakteri lainnya Jadi bisa jadi Kontrolnya adalah label Kontrolnya adalah time and temperature Atau kontrolnya adalah Source control Dari bahan bakunya Kita minta Misalkan chemical migration Dari kemasannya Kita tinggal minta aja Dari Fabrik kemasannya Karena mereka kan juga memang harus Punya Lisensi Sertifikasi ya Bukan lisensi itu Oke itu step pertama Berikutnya adalah Sorry Prinsip pertama Berikutnya adalah Prinsip kedua Step ketujuh Tentang bagaimana Cara kita menentukan Tahapan mana yang CCP Nah Tadi kan udah dijelasin Untuk menentukan Bahaya signifikan Jadi CCP ini Secara definisi gini Tahapan di mana Pengendalian dapat dilakukan Dengan sangat penting Sangat penting Untuk apa Mencegah Atau menghilangkan bahaya Terhadap keamanan tangan Tentunya Dan mengurangi Sampai dengan Level atau tingkat Yang bisa diterima Diterima siapa Diterima manusia Jangan sampai Berlebihan Jangan sampai Membahayakan Kan intinya gitu Jadi CCP ini Untuk mengendalikan Bahaya Salah satu Bahaya Lebih dari satu Bisa jadi gitu ya Atau juga Lebih dari satu CCP Mengendalikan Beberapa bahaya Ini nanti tergantung Kondisinya seperti apa Nah ini penting Yang harus diperhatikan Adalah CCP ini kan nanti Ditentukan Berdasarkan Atau diputuskan CCP apa bukan Menggunakan Pohon keputusan Atau decision tree Jadi gak sembarangan Ini CCP bukan ya Kayaknya CCP Kayaknya bukan deh Jadi gak pakai perasaan Harus pakai metode Yang memang Berdasarkan ketentuan Metode itu namanya Pohon keputusan Ya tidak Ya tidak gitu ya Ya disebut dengan Decision tree Pengambilan keputusan Berdasarkan pohon keputusan Ini urutannya logis gitu ya Setiap tahapan Nah yang harus diperhatikan adalah bahwa Kalau bahayanya itu signifikan Itu yang akan dilanjutkan Tahapannya Dilanjutkan Prosesnya ke decision tree Jangan Yang non-signifikan Kalau non-signifikan Sudah berhenti sampai disitu ya Nanti yang dilanjutkan adalah Yang signifikan saja Karena sekali lagi Ini adalah Kita belajar menentukan Skala prioritas Sepertinya Yang prioritas itu yang signifikan Yang tidak signifikan Sudah Karena sudah dianggap terkendali Gitu kan Gak bahaya Kan gak menimbulkan Resiko tinggi Atau menimbulkan Bahaya signifikan Gitu ya Nah Untuk itu Pengendalian Penggunakan decision tree Ini ada Empat pertanyaan Yang umum Jadi Ini hanya panduan Yang boleh menggunakan Yang lain Tapi umumnya Yang direkomendasikan Oleh kodex Menggunakan Empat pertanyaan Pertanyaan pertama Ada gak tindakan Pengendalian Ada Lanjutkan Sampai ke Tahapan kedua Kalau gak ada Pengendalian Ditanya lagi Ada gak Selama ini Perlu gak Kalau perlu Ya harus Modifikasi Karena gak ada Pengendalian Berarti salah Harus ada pengendalian Tapi kalau tidak Perlu Berarti ya Tidak CCP Gitu Gak usah digubris Kemudian yang kedua Apakah tahapan ini Dirancang khusus Dirancang spesifik Misalkan Untuk menghilangkan Metal Atau logam Kita pakai metal detector Berarti memang Diadakan Secara Secara khusus Atau spesifik Untuk menghilangkan Atau mengurangi Bahaya Jika jawaban Q2 Iya Maka Dianggap sebagai CCP Jadi pertanyaan pertama Pertanyaan kedua Kalau jawaban pertama Iya Iya Maka dia akan CCP Tapi kalau pertanyaannya Tidak Lanjutin ke Ketiga Apakah mungkin Ada penyimpangan Kontaminasi Yang bisa melewati Batas Atau bahkan Meningkat Gitu ya Kalau gak dikendalikan Eh udah dikendalikan Sih gitu Ada gak yang spesifik Gak ada Bisa gak mungkin Melewati batas Wah bisa Maka lanjutkan ke Empat Karena bahaya itu Belum terkendali Berarti ya Di tahapan empat Ditanya Ada gak tahapan berikutnya Ada sih Karena tahapan berikutnya Ada tahapan Misalkan penggorengan Pemasakan Karena dengan penggorengan Pemasakan ini Bisa membunuh Atau mengeliminasi Semua bakteri Yang Yang normal Maksudnya bakteri Bukan bakteri Kayak Clostridium itu Misalnya Bakteri yang Mesofilic Bakteria Atau Listeria Soal monela Itu mati Dengan Perebusan Penggorengan Itu mati Oh ternyata Ada tahapan berikutnya Misalkan Berarti dia bukan CCP Karena nanti Tahapan itu Yang jadi CCP Diulangi ya Pertama ditanya Ada gak pengendalian Ada Lanjut Q2 Itu pengendaliannya Dirancang khusus gak Enggak sih Karena saya cuma Nerima ikan doang Ada bakterinya Ada Masuk ke Q3 Apa Lebih Bisa Menyimpan gak Bisa ini Kalau gak Kita kendalikan Ikannya bisa busuk Dan ada bakteri Patogen Berarti jawab lagi Pertanyaan keempat Ada gak tahapan berikutnya Ada sih Nanti Tahapan penggorengan Atau perebusan Berarti Tahapan penerimaan Bahan baku Tidak menjadi CCP Karena CCP nya nanti Di tahapan penggorengan Atau perebusan Untuk menghilangkan Bahaya bakteri Atau bahaya Mikrobiologi Gitu ya Oke Misalkan Tahapan penerimaan Ikan CCP apa bukan Belum tentu Kita masuk Tahapan Tahapan penerimaan Ikan ini Ada potensi Bahaya fisik Berupa Mungkin Ada Sisa pancing Misalkan Atau ada logam Yang Nempel Karena dari penangkapan Dari nelayan Kita kan juga gak tahu Ada Tidak pengendalian Ada Tidak pengendaliannya Melakukan inspeksi Secara visual Kita lihat aja Apakah tahapan Inspeksi visual ini Bisa menghilangkan Dengan Spesifik Bisa menghilangkan bahaya Gak bisa Karena kita gak bisa Melihat secara keseluruhan Masuk Q3 Bisa lebih batas gak Atau menyimpang Bisa Orang jelas Ada logamnya Berarti kan Ada penyimpangan disitu Ada tahapan berikutnya Oh ada tahapan berikutnya Kita punya metal detektor Ditaruh di tahapan Menjelang tahap akhir Berarti tahapan penerimaan Ikan Terkait dengan bahaya Fisik Tidak menjadi Bahaya Tidak menjadi CCP Karena CCP Nanti Jadi ini skala prioritas Kemudian kita menentukan Mana yang paling efektif Untuk menghilangkan bahaya Itulah Pengendalian CCP Jadi jangan pusing Sama Q1 Q4 Rumusnya tuh gini Kalau Q1 Q2 Yes Yes Jawabannya berarti CCP Ulangi Kalau Q1 Q2 Yes dan Yes CCP Ya Atau Melakukan pengecekan material Dicek Beli alat khusus Untuk ngecek histamin Di ikannya Ada alatnya Beli di lab Untuk ditaruh di lab Untuk dianalisa Tapi food allergen Misalkan Ikan adalah allergen Betul Maka Q1 Q2 Q3 Jawabannya Apakah ada pengendalian Ada Dengan cara visual Oke Apakah pengendalian visual Dibuat khusus Tidak bisa Karena allergen Tidak bisa Kemudian dipisahkan Atau Tidak bisa hilang Karena ikan Berupakan allergen Kata justifikasi Lihat disitu Q3 Apakah dapat menyimpang Dapat menyimpang Q4 Apakah ada Pengendalian Di tahapan Oh ada Nanti tahapan pelabelan Dikasih label Warning Mengandung Allergen Titik 2 Ikan Nah itu misalnya Jadi Penerimaan Tahapan penerimaan Disini Bukan CCP Karena yang CCP Adalah Masuk kategori Penerimaan Tetapi untuk Histamin Atau bahaya kimia Histamin itu bahaya kimia Allergen juga bisa Kategori bahaya kimia Tapi tadi saya bilang Untuk allergen Kita bikin Terpisah Supaya gampang Identifikasinya Nah itulah Kira-kira Dalam menentukan CCP Sekali lagi Tahapan Penting dalam Hasap Ada tahap 6 Dan tahap 7 Tahap 6 itu prinsip pertama Tentukan mana Bahaya yang signifikan Kenapa signifikan Dan apa Pengendaliannya Itu dulu Step 7 CCP apa yang bukan Katanya Pakai decision 3 Maka nanti Dari sekian tahapan itu Mungkin CCP nya Cuma ada 2 Atau ada 1 Tujuannya apa Kita fokus Prioritas ke tahapan itu Kontrol Seketat-ketatnya Supaya Tidak ada Bahaya yang kemudian Sampai Tidak terkendali Ke produk akhir Yang akhirnya Menyebabkan Dampak langsung Terhadap manusia Nah itulah yang perlu Di notice ya Bahwa Hazard analysis And critical control point Adalah menentukan Analisa bahaya Di tahapan 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 Tentukan mana Yang signifikan Dari probability Dan severity Baru kemudian Identifikasi Masuk di dalam Decision tree Ada pertanyaan 4 Saring disitu Nanti ada Nemu CCP nya Dimana Jadi dari mungkin 10 tahapan CCP nya cuma 1 Atau mungkin Dari 20 tahapan CCP nya cuma 2 Bisa jadi ya Jadi tergantung Dan biasanya CCP itu adanya Menjelang Tahap akhir Mendekati tahap akhir Ada juga Yang tahapannya Paling awal Karena tidak ada Pengendalian lainnya Misalkan tadi itu Histamin Itu tidak ada Tahapan lainnya Yang bisa mengendalikan Bahaya Karena mau digoreng Mau direbus Mau dikukus Tidak bisa ilang Maka pada saat Penerimaan bahan baku Semaksimal mungkin Tidak ada Resiko itu Salah satunya Tidak ada Suhu yang menyimpang Dari standar Karena nanti ketika Ikannya dicek Positif Histamin berarti Direjek Satu-satunya Cara direjek Sudah tidak bisa Diproses Atau antibiotik Misalkan Antibiotik itu Tidak bisa ilang juga Selama proses Maka pengendaliannya Itu ada di Tahapan Pertama Tahapan Penerimaan Tetapi Kalau dia bisa Ilang selama proses Misalkan bakteri Nanti pas digoreng Juga bakterinya mati Didinginkan Dibukukan Juga bakterinya mati Berarti Tahapan penerimaan Bukan CCP Karena nanti Q4-nya Bicara tentang Apakah ada Tahapan pengendalian Pada step berikutnya Jika iya Maka bukan CCP Nah itulah Yang menjadi Concern Bahwa Yang namanya Hazard Analysis Dan penentuan CCP Itu memberikan Sekala prioritas Pada tahapan Pada tahapan Mana yang signifikan Dan masukin Kedalam Decision 3 Untuk memutuskan Apakah dia CCP Atau Bukan Nah CCP atau Bukan CCP Kontrol yang Ketat Kalau yang Bukan CCP Kontrolnya Mungkin ada Tapi biasa Levelnya Ya Gitulah Bahasa Sederhananya Nah Setelah kita tahu Dimana saja Tahapan-tahapan Yang menjadi CCP Barulah kita masuk Ke prinsip ketiga Di step ke delapan Itu Menentukan Batas kritis Atau Critical Limit Definisi dari Critical Limit Ini adalah Kriteria Yang memisahkan Antara diterima Atau tidak Yes or no Accept or not accept Dan ini adalah Absolute Tolerance For Food Safety Jadi Toleransi yang Batasannya Absolute Udu Musti Diikuti Karena itu adalah Bonderous of Control Pengendalian yang Betul-betul Harus Diikuti Kalau tidak Maka ada Penyimpangan Bisa berpengaruh Langsung Terhadap Ketidakamanan Pangan Nah Dalam menetapkan Batas kritis ini Harus Dapat diterapkan Untuk semua CCP Kemudian harus Dapat dijelaskan Kebenarannya Divalidasi Disahkan ya Bahwa Misalkan suhunya 4 derajat Bisa gak nyampe 4 derajat Oh suhu pemasakannya Misalkan harus 80 derajat Betul gak Bisa 80 derajat Nah Divalidasi ya Dipastikan Disahkan Terukur Harus terukur Ada ukuran Suhu Waktu Dimensi Juga merupakan Satu ketentuan Dan Bisa jadi nanti Dasarnya Referensi Atau literatur Bahkan berdasarkan Regulasi Ya kita lihat Ada gak regulasinya Misalkan batasan Penggunaan Pemanis buatan Itu batasannya Sekian gram Nah itu namanya Batasan Yang ditentukan oleh Regulasi Nah Yang paling gampang Memang menentukan Batasannya dari Regulasi Nanti kita bisa Akses dari Regulasinya Badan POM itu Semua Sudah ada Batasan mikrobiologi Misalkan Berapa batas Salmonella Harus negatif Misalnya Listeria Negatif Tidak boleh ada Bakteri patogen Itu batasan Batasannya Nah Nextnya Informasi yang Kemudian kita Dapatkan ini Kemudian kita Boleh juga Tetapkan Berdasarkan Model yang Kita nanti Tentukan Dirumuskan Bisa dari Data Saran Pala Ahli Data penelitian Atau ada Regulasi tadi Kemudian kita Simulasikan Sendiri Untuk bisa Memastikan Bahwa Apa yang kita Lakukan Di lapangan Di tahapan Tersebut Bisa Betul-betul Mencapai Batas minimal Yang telah Ditentukan Atau tidak Melebihi Ambang Yang ditentukan Nah Tatas ini Tentu saja Nanti tergantung Dari jenis Bahayanya Ada batasan Secara fisika Ada batasan Secara kimia Ada batasan Secara biologi Termasuk Allergen Juga ada Dimasukkan Di dalam Batasan secara kimia Atau terpisah Nah Bahaya Allergen ini Tidak boleh Ada Atau tidak boleh ada Resiko kontaminasi Dari Allergen yang Berbeda Atau Batasannya Adalah Harus Mencantumkan Dalam Label Kemasannya Harus Mencantumkan Apa Allergennya Itu Batasannya Berarti Pencantuman Label Allergen itu Secara Langsung Bisa Mengendalikan Orang-orang Yang akan Membeli produk Kita Tidak Mengkonsumsi Produk tersebut Karena dia Sadat dengan dirinya Tidak Punya Resiko Perentanan Terhadap Alergi Sesuatu Ada 14 Tadi Alergi Nah Harus Justifikasi Dan Validasi Justifikasi Ini Apa Menyatakan Alasan Kenapa Kita Milih Batas Kritis Tersebut Kenapa Apakah Batas Kritis Yang kita Tetapkan Lebih Ketat Dari Regulasi Ataukah Sama Dengan Regulasi Karena At least Sama Dengan Regulasi Tidak Boleh Lebih Longgar Atau Lebih 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 Rendah Dari Regulasi Regulasi Untuk Contohnya Bahan Tambahan Pangan Untuk Pengawet Batasnya 1000 PPM Batas Tertingginya Kita Tentukan Critical Limit Kita Di level 500 PPM Boleh Tapi Tidak Boleh 1200 Atau Mungkin Total Bakteri TPC Total Plate Count Untuk Makanan Untuk Makanan Mentah Itu 500 Ribu Batasannya Kita Setup Setting Di Batasnya Itu adalah 100 Ribu Boleh Tapi Tidak Boleh 600 Ribu Atau Suhu Pemasakan Suhu Pemasakan Suhu Minimalnya 70 Derajat Berdasarkan Literatur Dimasak Selama Holding Time Itu Apa Pada Saat Suhunya Sudah Mencapai 70 Baru Dihitung 2 Menit Jadi Bukan Total Pemasak Nya Menghitung Holding Time Waktu Pemasakan Ketika Dia Sudah Mencapai Suhu 70 Dihitung 2 Menit 72 Menit Sudah Literatur Sudah Reference Sudah Masuk Dalam Bagian Ketentuan Umum Ketentuan Yang Sudah Menjadi Acuan Semua Yang Sudah Ditentukan Juga Oleh Para Ahli Dan Sudah Menyatakan Itu Nah Kalau Suhu Kita Suhu 80 Derajat Boleh Jadi Kalau Suhu Jangan Lebih Rendah Tapi Lebih Tinggi Tergantung Ketentuannya Itu Suhunya 80 Derajat Kita Masaknya 10 Menit Silahkan Boleh Tapi Tidak Boleh Suhunya 60 Derajat Kita Masak Cuma 1 Menit Apalagi Itu Di bawah Dari Ketentuan Nah Untuk Itulah Justifikasi Diperlukan Dan Baru Kita Buktikan Kita Validasi Kita Buktikan Disahkan Bahwa Batas Kritis Yang Kita Pilih Itu Pada Kenyataannya Memang Bisa Tercapai Jangan Sampai Kita Tulisnya 70 Derajat Padahal Mesin Atau Penggorengan Atau Alat Masak Kita Tidak Bisa Sampai Segitu Karena Energinya Kurang Apalah Jadi Akhirnya Yang Ditulis Sampai Kenyataannya Berbeda Itu Validasi Sehingga Semua Batas Kritis Harus Dilakukan Itu Nah Setelah Kita Menentukan Batas Kritis Berapa Berdasarkan Literatur Atau Studinya Baru Kita Masuk Ke Langkah Berikutnya Bagaimana Cara Kita Melakukan Pemantauan Atau Monitor Ada Di Langkah Sembilan Di Prinsip Keempat Yang Disebut dengan CCP Monitoring Jadi Tidak Semua Tahapan Punya CCP Tidak Tahapan Mana Tadi Ada 10 Tahapan Tahapan Mana Yang Menjadi CCP Dalam Monitoring Ini Apa Yang Kita Lakukan Ini Kita Harus Memantau Dengan Cara Apa Ya Dengan Cara Pengamatan Dengan Cara Pengukuran Untuk Memastikan Bahwa CCP Ini Terkendali Aspek Apa Yang Kita Masukkan Dalam Monitoring Itu Pertama Apa What Apa Yang Dipantau Where Dimana Letak Pemantauannya Di area Mana Di lokasi Mana Di mesin Mana Gitu When Sesering Apa Frekuensinya Kapan Dipantau Seminggu Sekali Eh sorry Tiap Hari Apa Tiap Dua jam Atau Tiap 30 Menitahkan Karena Frekuensinya Akan Menentukan Tingkat Resikonya Ya Semakin Lebar Frekuensinya Semakin Tinggi Resikonya Semakin Kecil Frekuensi Kita Kontrol Sering Bahkan Bisa Jadi Kontrolnya Pake Continuous Monitoring Selalu Dipantau Misalkan Kita Taruh Alat Ukur Yang Dikoneksikan Ke Devices Atau Ke Komputer Atau Mungkin Koneksi Ke Wifi Secara Online Kita Bisa Pantau Ada Yang Kita Harus Pantaunya Sejam Sekali Datang Lihat Catat Datang Lihat Catat Itu Dipantau Secara Batch Per Frekuensi Yang Ditentukan Siapa Yang Nanti Wajib Atau Ditugaskan Untuk Melakukan Pemantauan Dan Gimana Cara Memantaunya Apakah Cukup Secara Visual Ataukah Kita Harus Bawa Ke Lab Diuji Atau Bagaimana Itulah Yang Dicebut Bagaimana Cara Mantaunya Nah Ini Memastikan Bahwa CCP Itu Betul-betul Dikontrol Itulah Kenapa Kita Buat Skala Prioritas Tadi CCP Ini Skala Prioritas Disitulah Letak Kontrol Yang Paling Ketat Dibandingkan Dengan Tahapan Lainnya Sehingga Kita Bisa Mengatakan Bahwa Dengan Pengendalian CCP Yang Efektif Kita Bisa Mencegah Masalah Yang Mungkin Muncul Karena Ada Penyimpangan Maka Ini Mengidentifikasi Masalah Sebelum Kejadian Itu Konsepnya Adalah Correction Perbaikan Dan Kita Tahu Sumber Potensi Masalahnya Mana Kita Sudah Pastikan Tidak Terjadi Jadi Ini Konsep Pencegahan Yang Sebenar-benarnya Diimplementasikan Di Pengolahan Makanan Next Siapa Yang Memonitor Harus Dipastikan Bahwa Orang Itu Sudah Terlatih Sudah Ngerti Caranya Jangan Sampai Ditugasin Orang Yang Baru Masuk Kerja Nggak Ngerti Juga Terutama Nanti Kalau Ada Penyimpangan Dia Harus Melakukan Apa Itulah Fungsinya Kemudian Kita Memberikan Pelatihan Itulah Fungsinya Kemudian Kita Memberikan Briefing Kita Memberikan Arahan Bagi Orang Yang Kemudian Melaksanakan Atau Melakukan Monitoring Terhadap CCP Caranya Bisa Observasi Bisa Uji Visual Bisa Dicium Dirasa Diukur Berat Suhu Waktu Suhu Dan Caranya Bisa Banyak Tergantung Kebutuhannya Dan Tergantung Di mana Tempatnya Nah Untuk Sistem Monitoring CCP Ini Nanti Ada Template Ada Template Tabel Yang Berbeda Dengan Yang Tadi Karena Tadi Kan Menentukan Sampai CCP Nah Tahapan Tahapan Yang Masuk Di dalam CCP Masukin Di kolom Nomor Satu Misalkan Receiving Face Fillet Penyimbangan Pelabelan Metal Detecting Dan Penyimpanan Produk Misalkan Jadi CCP Dari 20 Step Ternyata CCP Cuma 4 Oke Kemudian Signifikan Hazard Ini Tinggal Ditulis Ulang Apa Yang Signifikan Misalkan Bahayanya Histamin Misalnya Nah Ini Tentukan Critical Limit Critical Limit Batasannya Berapa Oh Ini Cukup Pakai Es Yang Penting Dia Tidak Pakai Suhu Bisa Juga Pakai Suhu Suhunya Harus 4 Derajat Boleh Terutama Kalau Memang Kita Memerlukan Sesuatu Yang Terukur Dan Disarankan Memang Harus Terukur Tetapi Kalau Tidak Terukur Pun Misalkan Yang Penting Secara Visual Kita Punya Keyakinan Dari Hasil Validasi Validasi Yang Kita Lakukan Bisa Memenuhi Monitoring Nanti Ditaruh Di Apa Yang Dipantau Cukupan Es Gimana Caranya Secara Visual Untuk Metal Detektor Gimana Cara Mementaunya Secara Elektronik Menggunakan Metal Detektor Kapan Secara Kontinus Terus Menerus Kapan Ada yang Setiap Penerimaan Ada yang Setiap Ada order Ada yang Setiap Pengiriman Ada yang Daily Setiap Hari Pada saat Operasi Siapa yang Memantau Receiving Manager Atau Quality Control Staff Atau Apapun Yang Kementing Orang Tersebut Sudah Diberikan Pemahaman Dan Pengetahuan Nah Inilah Yang Disebut Dengan Monitoring CCP Jadi Nanti Akan Mengurucut Bahaya Bahaya Critical Limitnya Apa Itu Aja Yang Nanti Benar-benar Punya Prioritas Utama Untuk Dikendalikan Itulah Yang Disebut Monitoring CCP Ketika Monitoring Sudah Dilakukan Maka Tahap Berikutnya Jikalau Andai Kata Ada Kegagalan Dalam Melakukan Pemantauan CCP Harus Kita Buat Cara Dan Ketentuannya Ini Andai Kata Umpama Ada Penyimpangan Maka Di step 10 Prinsip Kelima Ini Membahas Tentang Tindakan Koreksi Tindakan Perbaikan Apa yang Harus Dilakukan Umpama Kita Memasak Tadi Suhunya Harusnya 72 Menit Ternyata Pemanasnya Bermasalah Sehingga Suhunya Tidak Sampai 70 Terus Harus Ngapain Gitu Nah Ini Harus Kita Rancang Ya Walaupun Pak Ini Tidak Pernah Terjadi Sebelumnya Andai Kata Terjadi Maka Dihasab Dalam Langkah Ke 10 Diminta Melakukan Tindakan Perbaikan Tindakan Perbaikan Adalah Semua Tindakan Yang Harus Diambil Ketika Hasil Pemantauan CCP Menunjukkan Kegagalan Atau Tidak Tidak Nyampe Yang Ditentukan Dalam Critical Limit Melewati Batas Kritisnya Yang Sudah Ditetapkan Maka Terbagi Dua Ada Koreksi Sebutannya Correction Dan Tindakan Koreksi Atau Corrective Action Kalau Koreksi Terhadap Produknya Segera Dilakukan Misalkan Ngerebus Tidak Nyampe Yaudah Pisahin Dulu Produknya Itu Koreksinya Atau Lakukan Segera Pemasakan Ulang Atau Lakukan Perbusan Ulang Atau Naikin Suhunya Supaya Produknya Segera Mateng Atau Segera Sesuai Atau Misalkan Ada Metal Detektor Kita Lewatkan Ternyata Produk Tersebut Berhenti Di Metal Detektor Karena Metal Detektor Tujuannya Untuk Mendeteksi Ada Atau Tidak Logam Di Dalam Produk Kita Yang Mungkin Kecampur Sama Komponen Makanan Tersebut Lewat Metal Langsung Kelempar Cetak Apa Koreksinya Pisahin Produknya Pisahin Dulu Segregasikan Dulu Jangan Dicampur Karena Nanti Tidak Ketauan Mana Yang Reject Mana Yang Enggak Baru Lakukan Tahap Berikutnya Tindakan Koreksi Di Investigasi Kenapa Ada Masalah Apakah Mesin Apakah Alatnya Ataukah Memang Barangnya Ada Mengandung Logam Di Investigasi Dibuka Barangnya Dikemasannya Dibuka Misalkan Sudah Dikemas Atau Dagingnya Kita Potong Potong Ternyata Ada Logam Baru Kita Cari Tau Dari Mana Logam Bentuknya Seperti Apakah Ada Potensi Serpihan Dari Mungkin Habis Mungkin Habis Maintenance Ngegerinda Ngegerinda Stainless Atau Ngegerinda Besi Besinya Serpihan Gerindanya Enggak Sengaja Jatuh Atau Memang Sudah Dari Suppliernya Ternyata Karena Beli udang Di dalam udangnya Dibasukin Semacam Kawat Untuk Nambah Berat Di Badannya Jadi Enggak Kelihatan Secara visual Tahunya Pasti metal Detektor Akhirnya Dibongkar Semua Udangnya Dibongkar Yang Udah Beku Udangnya Udah Beku Harus Dibongkar Kita Cari Ternyata Satu Partai Satu Lot Ini Mengandung Logam Itu Sedangkan Korrisinya Yaudah Jangan Beli Lagi Dari Dia Dan Luruh Pada saat Barang Tersebut Diterima Dari Supplier Karena Kena kal Supplier Dicek Satu-satu Bahkan Karena Bentuk Koreksi Ini Dan Tindakan Koreksi Ini Tujuannya Untuk Mencegah Masalah Berulang Lagi Kita Perlu Cari Tau Akar Masalah Apa Itulah Koreksi Dan Tindakan Koreksi Dan Untuk Mengembalikan Proses Yang Sudah Lewat Baru Kita Cek Lagi Nah Dicek Lagi Baru Kalau Bagus Lewatin Metal Detektor Oke Baru Produknya Sudah Bisa Dirilis Atau Bisa Diteruskan Untuk Dikemas Atau Bahkan Nanti Dikirimkan Nah Setiap Tindakan Perbaikan Yang Dilakukan Ini Terhadap Suspek Produk Juga Yang Mungkin Kita Curigai Ada Masalah Kita Sudah Cek Kalau Sudah Selesai Baru Kita Catat Kita Sudah Memperbaiki Ini Misalkan Yang Terdampak Dari Mesinnya Yang Bermasalah Atau Memang Dari Materialnya Yang Bermasalah Yang Sudah Diperbaiki Produknya Boleh Dirilis Dicatat Dari 100 Karton Misalkan Ternyata Yang Sudah Diperbaiki Ada 80 Karton Lagi Gak Bisa Diperbaiki Atau Memang Sudah Rusak Jadi Kita Harus Dispose Harus Buang Atau Alokasikan Ke Produk Lainnya Kalau Bisa Catatan Tindakan Perbaiki Ditulis Tujuannya Untuk Pembelajaran Nantinya Supaya Identifikasi Kedepan Seperti Apa Penyimpangan Yang Pernah Terjadi Seperti Apa Termasuk Disposisi Alokasi Produknya Kemana Setelah Itu Siapa Yang Bertanggung Jawab Tulis Dan Evaluasi Efektif Apa Perbaikannya Tujuannya Tadi Untuk Pembelajaran Supaya Nanti Kedepan Lebih Hati-hati Jangan Sampai Ada Kesalahan Berulang Kalaupun Ada Kesalahan Kita Sudah Tahu Cara Penanggulangannya Oke Itulah Tindakan Koreksi Nah Setelah Selesai Ya Dicatat Ya Sudah Produknya Boleh Dirilis Kalau Sudah Dicek Ya Sudah Disampling Sudah Dicek Ulang Atau Dirework Kalau Dikerjain Ulang Kalau Misalnya Wah Ini Tidak Abis Dirilis Pak Di Rework Aja Di Reproses Atau Di Downgrade Manusia Tapi Bisa Layak Untuk Ternak Oke Dijual Atau Langkah Terakhir Adalah Didestroy Dimusnahkan Sudah Karena Sudah Tidak Bisa Layak Untuk Dikonsumsi Atau Layak Untuk Dimakan Jadi At The end Kita Sudah Bisa Memastikan Bahwa Produk Ya Hanya Produk Yang Bagus Sajalah Yang Dirilis Itulah Tindakan Koreksi Nah Ini Contoh Di Dalam Kolom Nomor 9 Itulah Ditulis Apa Tindakan Koreksi Yang Dilakukan Ya Jika Terjadi Masalah Sehingga By default Atau Secara SOP Kita Sudah Mengalokasikan Ya Kegiatan Yang Harus Dilakukan Ketika Ada Masalah Memang Kita Tidak Harapkan Masalah Terjadi Tapi Ini Umpama Terjadi Kita Sudah Siap Dengan Segala Teknis Aktivitas Yang Harus Dikerjakan Karena Kita Sudah Tulis Makanya Kenapa Ini Namanya Bikin Rancangan Dulu Kalau Ada Apa Ikuti Ketentuan Itu Jadi Ini Adalah Rancangan Pertama Rancangan Pencegahan Terus Kalau Ada Kelewat Katanya Kuduk Gimana Koreksinya Dirancang Juga Ditulis Disini Makanya Kenapa Yang namanya Hasap Harus Ditulis Harus Dibuat Gak Bisa Dihanya Disini Harus Dibuat Didokumentasikan Ini Adalah Semacam Manual Yang dipakai Sama Semua Pihak SOP Supaya Jika terjadi A Lakukan B Jika terjadi B Lakukan C Dengan Analisa Analisa Sebelumnya Bahkan Kita sudah Punya History Sudah Punya Trend Analisis Yang Baik Jadi Kedepan Kita akan Jauh Lebih Safe Dan Kita Akhirnya Confidence Pede Sebagai Producen Bahwa Kita Do Something Right Tidak Not Do Something Wrong Dan Kita Melakukan Sesuatu Yang sudah Kita Rancang Kita Pikirkan Berdasarkan Para Tim Makanya Kenapa Ada Tim Untuk Menentukan Ini Kenapa Tim Itu Harus Diputus Memutuskan Mendiskusikan Supaya Disepakati Oleh Sama Pihak Karena Gak Bisa Hasap Itu Dikerjain Nama Sendiri Ini Hasap Kerjain Gak Bisa Orang Gak Ngerti Juga Gimana Cara Ngerjain Mereka Cuma Dikasih Tulisan Belum Dikasih Pelatihan Itu Kenapa Juga Penting Pelatihan Latihan Kepada Personel Tentu Saja Secara Internal Yang Tim Ini Kemudian Memberikan Arahan Termasuk Orang Yang Mengendalikan CCP Dikasih Tahu Cara Perbaikannya Eh Orang Yang Nendalikan Metal Detektor Siapa Si A Yang bertanggung Metal Detektor Nanti Gini Kalau Ternyata Ada Mesin Metal Detektor Mendeteksi Logam Yang Ada Dalam Produk Itu Kamu Stop Produknya Kamu Pisahin Terus Kamu Cek Dari Kapan Ternyata Ada 100 Produk Kamu Cek Cek Dulu Sebabnya Apa Mesinnya Dimatikan Dulu Atau Mungkin Ngecek Yang Lain Kita Cek Jangan Jangan Di depan Itu Sebelum Proses Masih Banyak Material Yang Mengandung Logam Ambil Sampling Dulu Dicek Lagi Oh Iya Bener Artinya Tingkat Resiko Kegagalan Kita Diperkecil Jangan Sampai Ketauannya Sudah pas Akhir Akhirnya Semuanya Dibongkar Sementara Reproses Itu adalah Biaya Sementara Reproses Itu bisa Menyebabkan Turunnya Mutu Bisa Jadi Akhirnya Rugi Untuk Memperkecil Resiko Kerugian Inilah Yang Harus Kita Cegah Sedini Mungkin Identifikasi Kemudian Lakukan Mitigasi Lakukan Tindakan Perbaikan Oke Nah Step Kesebelas Prinsip Kenam Monitoring Kita Lakukan Rencana Perbaikan Kalau ada Masalah Atau Tindakan Perbaikan Sudah Kita Buat Ada Yang Namanya Verifikasi Apa Itu Verifikasi Verifikasi Adalah Penerapan Metode Prosedur Pemeriksaan Atau Evaluasi Yang Lain Selain Pementauan Untuk Memastikan Nah Kata Kuncinya Memastikan Untuk Memastikan Bahwa Sistem Hasap Efektif Maka Kita Perlu Lakukan Metode Metode Tadi Bisa Jadi Pemeriksaan Bisa Jadi Kita Evaluasi Selain Pementauan Jadi Kalau di Hasap Ada Validasi Validasi Itu Pengesahan Tadi Kita Sahkan Kemudian Ada Monitoring Dipantau Biasanya Monitoring Dilakukan Pemantauan Secara Rutin Kemudian Kita Pastikan Memastikan Sesuatu Berjalan Dengan Baik Kita Pastikan Kita Verifikasi Secara Periodik Nah Periodik Ini Biasanya Juga Diikuti Dengan Frekuensi Yang Lebih Jarang Dari Pemantauan Misalkan Pemantauan Setiap Jam Verifikasinya Mungkin Seminggu Sekali Atau Setiap Hari Minimal Kita Ketentukan Apa Apa Yang Kita Pantau Memang Sudah Jalan Biasanya Dilakukan Oleh Orang Yang Berbeda Misalkan Pementauan Metal Detektor Dilakukan Oleh Staff Produksi Metal Detektor Nanti Ada QC Yang Akan Memeriksa Sensitivitas Dari Metal Detektor Setiap Hari Sebelum Proses Sampai Akhir Proses Verifikasi Atau Mungkin Misalkan Suhu Pemasakan Suhunya Harus 70 Derajat Celcius Si Tukang Mesin Setting Alat Setting Mesin Kita Set Berapa QC Nya Ngecek Produk Jadi Dicek Benar Nggak Nih Suhunya Nyampe Nggak Dengan Suhu Minimum Misalkan Suhu Pusatnya Harus 72 Derajat Atau Suhu Pusatnya Harus Lebih Dari 70 Derajat Atau Minimal Sama Dengan 70 Derajat Misalnya Nah Itu Verifikasi Kemudian Untuk Melihat Apakah Ada Bakterinya Atau Tidak Bawa Ke lab Dicek Di laboratorium Dicek Ada nggak Bakteri Patogennya Ada Salmonellanya Nggak Ada Ecolinya Tidak Nah Itu Juga Bagian Dari Verifikasi Jadi Verifikasinya Ada Banyak Menurut Kodex Perusahaan Harus Menetapkan Prosedur Verifikasi Untuk Memastikan Sistem Hasapnya Efektif Setelah Kita Rancang Setelah Kita Laksanakan Kita Pantau Dan Kita Pastikan Kita Lakukan Verifikasi Oh Iya Masih Jalan Intinya Kan Gitu Nah Prosedur Ini Bisa Jadi Ditetapkan Tertulis Bukan Bisa Jadi Harus Ditetapkan Tertulis Tetapi Frekuensinya Nanti Kita Tetapkan Secara Memadai Untuk Menentukan Apakah Sistem Efektif Kegiatannya Tadi Bisa Macem-macem Sampling Acak Metode Analisis Dan Verifikasi Yang Kita Tetapkan Nah Dalam Hasap Ada Lima Aktivitas Verifikasi Yang Harus Dilakukan Yang Pertama Menilai Sistem Hasap Menilai Sistem Hasap Ini Secara Keseluruhan Dulu Menilai Sistem Hasap Berdasarkan CCP Dan Kemudian Validasi Hasap Plan Apa Yang Sudah Kita Rencanakan Kita Sahkan Dulu Plan Bikin Rencana Dalam Dokumen Itu Rancangan Tadi Rencana Kalau Ada Gagalan Namanya Corrective Action Rencana Pementauan Kita Sahkan Dulu Kemudian Kita Lakukan Audit Internal Kita Cek Secara 6 Bulan Sekali Setahun Sekali Atau Setahun Empat Kali Atau Mungkin Secara Rutin Secara Frekuensinya Periodik Setiap Bulan Boleh Juga Dilakukan Uji Pengujian Ke lab Bisa Di lab Sendiri Kalau Punya Atau Kita Pakai Ke lab Eksternal Untuk Memastikan Bahwa Produk Kita Memang Masih Within Spek Masih Dalam Batasan Yang Sudah Ditetapkan Tadi Dan Meninjau Hasil Pemantauan Setidaknya Nanti Meninjau Catatan Record Anak-anak Maksudnya Catatan Record Dari Petugas Yang Sudah Ditugaskan Ada Masalah Enggak Jadi Dengan Memantau Meninjau Atau Mereview Mereview Laporan Itu Bagian Dari Verifikasi Yang Simpel Jadi Sehari Nanti Kumpulin Laporannya Saya Periksa Sebagai Manager QC Berarti Saya Melakukan Verifikasi Terhadap Kerjaan Anak Buah Saya Oke Nah Cara Menilai Sistem Hasap Mengevaluasi Dokumentasi Yang Sudah Dibuat Jadi Semua Dokumen Nanti Kita Kumpulin Dulu Untuk Memasukkan Nomor Dokumen Dokumen Sudah Sesuai Dengan Standar Jangan Sampai Ada Overlap Bahkan Miss Ini kok Nggak ada SOP Ini Nggak ada Itu Menilai Sistem Hasap Secara Keseluruhan Biasanya Ada Tool Checklist Sudah Dilakukan Belum Sudah Dilakukan Belum Kita Ini Lagi Petani Lagi Satu-satu Sudah Selesai Apa Belum Termasuk Tadi Ada Tipo Ada Salah Kolom Kadang-kadang Ngetik Dibaca Lagi Sama-sama Semua Biasanya Tim Hasap Sebelum Menetapkan Memvalidasi Hasap Kita Lakukan Penilaian Sistem Hasap Dan Kita Sahkan Validasi Ini Formal Sebelum Pelaksanaan Hasap Dilakukan Termasuk Nanti Semua Hal Yang Ada Tulisan Di Dalam Situ Kita Sahkan Jadi Direview Terus Disahkan Untuk Pengesahan Ini Penting Karena Validasi Ini Cukup Dilakukan Sekali Sekali Sepanjang Tidak Ada Perubahan Pengesahan Sah Itu Sekali Aja Kalau Tidak Ada Perubahan Tidak Tidak Usah Divalidasi Ulang Kecuali Ada Perubahan Misalkan Nambah CCP Berubah Harus Validasi Ulang Sepanjang Ada Perubahan Selama Aktifitasnya Maka Tidak Perlu Divalidasi Ulang Cukup Sekali Saja Termasuk Batas Kritis Tadi Batas Kritis Harus Divalidasi Kalau Dalam Batas Kritis Oke Baik Saja Tidak Masalah Tidak Perlu Divalidasi Lagi Pakai Aja Yang Sama Jadi Validasi Rencana Hasap Ini Apa yang Sudah Kita Rancang Kita Periksa Ulang Direview Baru Kita Sahkan Maka Satu Dan Dua Verifikasi Satu Dan Dua Ini Ngurut Apa yang Sudah Kita Buat Kita Periksa Setelah Kita Periksa Kita Sahkan Pengesahan Asa Plan Namanya Validasi Verifikasi Ketiga Adalah Audit Internal Kita Lakukan Audit Internal Kita Bentuk Tim Kemudian Atau Mungkin Kita Lakukan Sendiri Boleh Atau Kita Berdua Yang Penting Jangan Memeriksa Bagiannya Sendiri Misalkan Saya Bagian QC Audit Sendiri Itu Tidak Boleh Makanya Minimal Dua Departemen Yang Berbeda Supaya Bisa Cross Audit Atau Audit Silang Secara Independen Untuk Memastikan Apa yang Sudah Dikerjain Itu Efek Konsisten Tidak Sebenarnya Ngukur Konsistensi Konsisten Tidak Dilihat 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 Gampang Apa yang Ditulis Dikerjain Apa Gak Misalkan Suhunya 70 derajat Dua Menit Ada Tulisannya Di laporan Ini ada Dua Menit Mereka Ini ngecek Pakai Apa Ditanya Ada Timernya Rusak Kamu Tulis Dua Menit Dari Mana Artinya Ada Penyimpangan Disitu Jangan Sampai Nanti Produk Menyimpang Dulu Baru Kita Kelabekan Wah Pantesan Karena Ini Untuk Itulah Lakukan Internal Audit Ini Penting Dilakukan Secara Periodik Kalau Di Standar BRC Internal Audit Tidak Boleh Sekali Dalam Setahun Harus Dipecah Menjadi Program Audit Yang Berkala Dan Bahkan Harus Diwajibkan Untuk Melakukan GMP Audit Atau Inspeksi Audit Tiap Bulan Sekali Karena Yang Namanya Pengolahan Itu Setiap Harinya Pasti Ada Dinamika Gak Mungkin Flat Pasti Ada Perubahan Pasti Ada Ganti Pasti Ada Masalah Pasti Ada Maka Dengan Cara Ideal Ini Untuk Mengevaluasi Apakah Giatan Yang Kita Rancang Itu Bisa Dijalankan Enggak Kuncinya Konsistensi Untuk Memberi Konsistensi Itu Dilakukan Internal Audit Kalau Enggak Ketauan Soalnya Karena Semua Nakbuah Kita Bila Udah Beres Bos Udah Aman Aman Padahal Ada Yang Salah Dan Dia Dijibkan Di Semua Standar Keamanan Pangan Untuk Melakukan Internal Audit Certifikasi Yang Lain Adalah Pengujian Produk Sampling Secara Acak Pengujian Produk Bawa Ke Lab Cek Apakah Ada Antibiotik Cek Apakah Ada Mikrobiologinya Salmonella E.coli Coliform Ataupun Staphylococcus Tergantung Apa Yang Kita Tuju Cek Apakah Batasan Bahan Tambahan Pangannya Masih Memenuhi Syarat Pewarna Pengawet Pemanis Buatan Masih Sama Enggak Atau Masih Di bawah Ambang Batas Enggak Maka Bisa Jadi Kalau Pemerintah Mewajibkan Misalkan Audit Dari Pemenuhan Standar Untuk Mendapatkan Nomor Ijin Nedar Dari Badan POM Juga Kan Harus Diuji Secara Apa Secara Acak Ke Laboratorium Dengan Sample Yang Sudah Ditu Jumlah Sample Lima Sample Per Produk Sudah Ditentukan Sama Badan POM Nah Terakhir Verifikasi Ini adalah Meninjau Hasil Pemantauan Data Verifikasi Rekaman Verifikasi Catatan Catatan Semua Kita Kumpulin Kita Cek Ada Yang Direview Harian Ada Yang Verifikasi Harian Verifikasi Mingguan Misalkan Suhunya Kita Sudah Taruh Data Logger Kita Verifikasinya Enggak Efektif Kalau Tiap Hari Seminggu Sekali Boleh Enggak Silahkan Aja Karena Tingkat Kepercayaan Terhadap Hasil Pemantauan Kita Sendiri Jangan Sampai Kita Sudah Tentukan Ternyata Kita Pertama Sembulan Efektif Berikut-berikutnya Udah Gak ada Lagi Yang Nyatet Gak ada Lagi Yang Ngeriksa Mungkin Diperiksa Tapi Gak Dicatat Karena Bukti Pencatatan Ini Akhirnya Menjadi Penting Dimana Nanti Di Step 12 Itu Merupakan Step Terakhir Untuk Mencat Contoh-contoh Aktifitas Verifikasi Yang Harus Dilakukan Atau Bagian Dari Verifikasi Hasap Karena Banyak Verifikasi Dengan Internal Audit Laporan CCP Verifikasi Complain Kalau Ada Insiden Kalau Ada Kejadian Emergency Response Itu Kalau Ada Bencana Alam Ada Gempa Bumi Ada Kebakaran Kudu Gimana Produknya Kudu Diapain Verifikasi Recall Kalau Ada Recall Kita Verifikasi Kita Pastikan Signifikan Hazard Misalkan Ada Perubahan Terhadap Level Probability Seperti Diagram Setahun Sekali Minimal Atau Kalau Ada Perubahan Uji Eksternal Analisa Air Analisa Air Limbah Kemudian Provisiensi Kalau Ada Laboratorium Uji Kita Harus Pastikan Keabsahan Dari Hasil Uji Lab Kita Maka Dilakukan Internal Provisiensi Atau External Provisiensi Metal Detektor Kita Verifikasi Apa Caranya Verifikasinya Kita Bawa Atau Mesinnya Vendor Suruh Tes Langsung Datang Setahun Sekali Atau Kalibrasi Alat Ukur Termometer Dikalibrasi Timbangan Tera Timer Stopwatch Dikalibrasi Misalkan Ada Yang Ukur Dimensi Millimeter Gage Atau Mungkin Kaliper Itu Juga Dikalibrasi Jadi Semua Alat Ukur Yang Digunakan Terutama Yang Untuk Memantau CCP Wajib Dikalibrasi Nah Kemudian Verifikasinya Apa yang dilakukan Untuk CCP Verifikasi CCP Ditulis Di dalam Kolom Nomor 10 Verifikasinya Gimana Oh Setiap Minggu Kita Lakukan Verifikasi Verifikasi Apa Minggu Verifikasi Monitoring Verifikasi Laporannya Data Logger Kita Print Kita Cek Satu-satu Apalagi Oh Kita Verifikasi Supplier Lakukan Audit Ke Supplier Tiap Empat Bulan Sekali Boleh Atau Tiga Bulan Sekali Verifikasinya Apa Untuk Histamini Cek Termometer Kalibrasinya Setiap Tahun Akurasi Tiap Hari Akurasi Untuk Nyocokin Saja Oh Suhunya Bisa Mencapai Nol Tiap Hari Cek Tapi Kalau Kalibrasi Kan Kita Harus Secara Komprehensif Melakukannya Maka Itu Biasa Pakai Pihak Ketiga Untuk Diuji Atau Dikalibrasi Nah Semua Verifikasi Sudah Tercatat Disitu Tinggal Langkah Terakhirnya Adalah Menentukan Catatan Catatan Apa Yang Perlu Kita Lakukan Apa Record Apa Yang Perlu Kita Collecting Kita Simpan Karena Kalau Nggak Ada Catatan Gimana Kalau Ada Kejadian Kita Nggak Bisa Nelusur Maka Prinsip Terakhir Dan Langkah Terakhir Hasab Step 12 Prinsip Ketujuh Adalah Record Keeping Nyimpan Rekaman Atau Nyimpan Catatan Gitu Apa Sih Record Keeping Dokumen Adalah Referensi Yang Digunakan Untuk Membuat Hasab Misalkan Hasab Manual Itu Dokumen Jadi Bedanya Dokumen Sama Rekaman Kalau Rekaman Itu Bukti Pelaksanaan Biasanya Form Yang Udah Diisi Di Buku Rekaman Yang Tertulis Yang Kita Record Dalam Data Logger Pakai Komputer Langsung Update Itu Namanya Rekaman Ya Bentuknya Macem-macem Rekaman Itu Jadi Audiovisual Rekaman Jadi Dokumen Sama Rekaman Dokumen Itu Prosedur Hasab SSOP SOP Institusi Kerja Formulir Jadi Blanko Form yang Blanko Kosong Itu Namanya Dokumen Tapi ketika Form sudah Diisi Tanda tangan Kasih Tanggal Itu adalah Rekaman Karena Rekaman Bukti Tertulis Bahwa Perusaha Sudah Melaksanakan Sistem Hasab Dan Sudah Bisa Diverifikasi Apalagi Nanti Pada Saat Audit Misalkan Hasab Kita Mau Dapat Sertifikasi Hasab Dilakukan oleh Audit pihak ketiga Nah Audit si pihak ketiganya Ini kan Salah satunya Adalah Memeriksa Apa yang Sudah Dilakukan Meriksa Rekaman Pasti Karena Gak mungkin Kita cuma Bilang Udah pak Kemana Dari Pertanyaan Mana Buktinya Beneran Demi Allah Atau Saya Udah Simpan Semuanya Dalam Pikiran Saya Gak Bisa Karena Rekaman Ini adalah Bukti Pelaksanaan Sementara Audit Itu Pembuktian Saya Memang Hari-hari Aktivitas Utama saya Itu Ngaudit Sama Ngajar Ngaudit Itu Beda Sama Pertanyaan Karena Audit Itu adalah Looking for Evidence Finding Temuan Temuan Itu Bukti Nanti Kalau Temuannya Bagus Kalau Buktinya Sesuai Berarti Namanya Positive Finding Temuan Positif Tapi Kalau Buktinya Gak Ada Akhirnya Jadi Negative Finding Atau Temuan Negatif Temuan Negatif Inilah Yang Akan Berpengaruh Terhadap Direkomendasikan Atau Tidaknya Sertifikat Sertifikasi HASAP Dilakukan Oleh Pihak Ketiga Apalagi Kalau Teman-teman Sudah Mulai Mahir Dari HASAP Naik level Ke BRCGS Untuk Memenuhi Perseratan Pasar Ekspor Terutama Ekspor Ke Eropa Ke Amerika Karena Pangsa Pasarnya Jauh Lebih Luas Harus Sudah Benar-benar Tertib Catatan Recordnya Karena Itu yang Akan Diperiksa Rekaman Monitoring CCP Bisa ada Banyak Macem-macem Bentuknya Seperti ini Nanti ditulis Receiving log Misalkan Nama Perusahaannya Apa Identifikasi Produknya Tanggalnya Kapan Jadi informasi Yang penting Sesuai dengan Monitoring CCP Misalkan Dicatat Setiap jam Mana Buktinya Tiap jam Dicatat Setiap Dua jam Benar Dicatat Setiap Dipantau Setiap 30 menit Dan Dicatat Mana Laporannya Cuma Isinya Jam Sat Misalkan Cuma jam 8 pagi Nanti jam 4 sore Padahal Di dalam CCP Itu Manualnya Bilang Atau Pemantauan CCP Dilakukan Pemantauan Sensitivitas Meta detektor Setiap 30 menit Catatannya Catatannya Tidak Tidak Menyatakan Itu Atau Dilakukan Suhu Pemantauan Suhu Setiap Satu Jam Sekali Pas Lihat Dilaporannya Cuma 4 jam Sekali Berarti Tidak Cocok Tidak Sesuai Bisa Jadi Dia Pantau Tidak 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 Sehingga Yang Harus Dilakukan Adalah Dilaksanakan Pemantauan Dan Dicatat Jangan Juga Dia Tidak Ngecek Cuma Nyatat Catatannya Lengkap Ada Juga Yang Gitu Jadi Laporannya Bahkan Kadang-kadang Kelebihan Harusnya Libur Dia Isi Laporan Boong Intinya Disini Adalah Apa Yang Kita Lakukan Kita Catat Kalau Kita Tidak Lakukan Jangan Kalau Tidak Melakukan Dan Memang Ada Kesalahannya Segera Perbaiki Jangan Sampai Dibiarkan Tidak Melakukan Dicatat Atau Kembali Melakukan Tapi Tidak Dicatat Itu Pada Saat Audit Temuan Negatif Jadi Ketidak Sesuaian Akhirnya Nanti Siapa Yang Mereview Supervisernya Misalkan Laporan Selesai Diserahkan Ke Supervisernya Mereview Nah Kegiatan Review Memeriksa Atau Mengecek Dokumen Itu Namanya Verifikasi Laporan Review Terhadap Laporan Namanya Verifikasi Laporan Nah Itulah Endingnya Bahwa Semua Aktivitas Kemudian Kita Lakukan Kita Rencanakan Kita Lakukan Dan Kita Catat Kita Rencanakan Bikin Tim Kita Rencanakan Tentukan Produknya Tentukan Juga Alur Prosesnya Verifikasi Alur Prosesnya Bikin Analisa Mana Bahaya Yang Signifikan Yang Signifikan Kita Lanjutkan Ke CCP Apa Bukan Pakai Decision 3 Q1 Q4 Tentukan Mana Yang CCP Kita Bikin Batasannya Apa Critical Limitnya Kita Pantau Dengan Orang Yang Sudah Dilatih Caranya Gimana Kapan Area Mana Yang Harus Dipantau Kemudian Kita Kalau Penyimpangan Terjadi Harus Dilakukan Tidakan Perbaikan Atau Koreksi Kemudian Lakukan Verifikasi Dan Terakhir Catat Semuanya Jadi 12 langkah 7 Prinsip Itu Intinya Sehingga Kenapa Akhirnya Data Dokumentasi Dan Record Gaming Ini Penting Karena Ini Untuk Menunjukkan Bahwa Ada Peningkatan Atau Tidak Ada Trend Atau Tidak Ada Penyimpangan Atau Tidak Efektif Apa Enggak Tapi Kalau Laporannya Abal-Abal Juga Percuma Laporannya Semua Bagus Oke 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 Tidak 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 Menunjukkan Apa Apa Jadi Catatlah Apa Adanya Karena Endingnya Itu Kita Nanti Perlu Data Itu Catat Dimanapun Tidak Harus Di Buku Boleh Langsung Kek komputer Tidak 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 Menjadi Dasar Bahwa Pelaksanaannya Sesuai Dengan Yang Direncanakan Dan Harus Cara Ngisinya Kan Diomongin Juga Ini Nanti Ngisinya Gitu Kekaryawan Supaya Gimana Caranya Bikin Form Yang Gampang Diisi Buatlah Jangan Sampai Bikin Form Terlalu Canggih Terlalu Complicated Ribet Sampai Ngisinya Kecil Akhirnya Malas Ngisi Akhirnya Tidak Ditulis Akhirnya Dianggap Tidak Melaksanakan Padahal Dia Melakukan Pemantauan Jadi Itulah Akhir Dari Tujuh Prinsip Dan Dua Belas Langkah Dan Tujuh Prinsip Hasab Tadi Juga Di Awal Digambarkan Apa Itu Bahaya Kemudian Diterangkan Tentang Syarat Dasar Pre-requisite Program Sebelum Mengimplement Hasab Tata Cara Penyusunan Hasab Mudah-mudahan Bermanfaat Nanti Jika Ada Pertanyaan Silahkan Langsung Ketik Atau Nanti Komunikasikan Ke Moderator Dan Nanti Akan Saya Jawab Di lain Kesempatan Mungkin Nanti Di Email Atau Apapun Silahkan Yang penting Adalah Awareness Ini Tidak Lantas Membuat Teman-teman Langsung Bisa Mengimplementasikan Tapi Setidaknya Punya Gambaran Oh Seperti Ini Yang Dimaksud Dengan Hasab Next Jika Ada Hal-hal Yang Perlu Dukungan Support Ataupun Perlu Arahkan Silahkan Jangan Segan Untuk Ketak Saya Terima Kasih Atas Perhatian Dan Kerjasamanya Serta Atensi Selama Pemberian Materi Ini Dari Saya Mohon Maaf Kalau Ada Kekurangan Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh